Mungkin dia takut ditipu oleh keluarga Wang, atau mungkin dia masih tidak bisa melepaskan prasangka buruknya terhadap Wang Chen. Bagaimanapun, Pendeta Hijau masih ragu saat ini. Akankah keluarga Wang menjadi begitu proaktif kali ini? Hal ini membuat masyarakat curiga. Mungkinkah ada jebakan dalam hal ini? Green Reverend bukan satu-satunya yang khawatir. Bahkan yang mulia darah, Cikui, dan yang lainnya tidak membantah pertanyaan Pendeta Hijau. Mereka juga mempunyai keraguan. Haha. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa aku menerima kabar bahwa Penatua Kiyu akan membawa orang untuk memblokir jalan dari kota Hong ke kota Kian? Oh ya, orang-orang Dream Rapper. Mereka seharusnya ada di sana juga. Mendengar kata-kata Pendeta Hijau, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Desis. Akan lebih baik jika Wang Chen tidak mengatakan apapun. Sekarang Wang Chen mengatakan ini, semua orang dari Heaven Murder Alliance tersentak. Apa kamu yakin? Bahkan mata Zong San membelalak. Wang Chen benar-benar menerima berita seperti itu. Apa maksudnya ini? Mungkinkah? Dalam sekejap, terlalu banyak pikiran terlintas di benak setiap orang. Semua orang memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh. Keluarga Wang benar-benar memperluas cakarnya sedemikian rupa. Untuk bisa menerima kabar seperti itu, ada satu hal yang bisa dipastikan. Keluarga Wang memiliki orang-orang di Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga. Dan status orang itu pasti sangat tinggi. Kalau tidak, mustahil menerima berita seperti itu. Setidaknya, tidak mungkin menerima berita seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Haha bagus. Sangat bagus. Setelah menatap Wang Chen untuk waktu yang lama, terlalu banyak pikiran terlintas di benaknya. Tiba-tiba, Zong San tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli siapa yang ditanam keluarga Wang di sana, itu tidak penting, bukan? Selama posisi orang di sana lebih tinggi, peluang mereka untuk menang kali ini akan lebih tinggi. Ini juga merupakan berita bagus bagi Heaven Murder Alliance. Tidak heran Wang Chen sangat proaktif kali ini. Jadi itu dia. Dalam hal ini, aliansi pembunuhan surga dapat yakin. Saya yakin kepala keluarga Wang akan memberi kita kejutan. Yang mulia darah dan yang lainnya berkata sambil tersenyum setelah melihat lebih dalam ke arah Wang Chen. Suasana di aula langsung mencair. Bahkan Luzun menutup mulutnya saat ini. Pasti akan ada kejutan. Melihat ekspresi gembira semua orang, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, maka sudah beres. Adapun secara spesifik. Setelah masalah terbesar terselesaikan, suasana hati Zong San sedang baik. Dia dengan cepat mengungkapkan rencananya. Diskusi tidak berakhir sampai dini hari. Apa yang salah? Apakah Anda ragu? Setelah kembali ke halaman rumahnya, Wang Chen memandang leluhur tua sekolah Singchen yang pendiam dan tersenyum. Penatua Wang secara langsung memberitahu aliansi pembunuhan surga tentang pergerakan Penatua Kiyu dan yang lainnya. Ini. Setelah mendengar pertanyaan Wang Chen, leluhur tua sekolah Singchen tersenyum pahit dan berkata. Sekolah Singchen. Ya, ini adalah nenek moyang yang kuat dari sekolah Singchen. Sekolah Singchen adalah orang pertama yang datang ke kota Kian untuk membantu pertahanan, dan leluhur ini adalah pemimpinnya. Adapun Wang Chen. Dia masih seorang penatua di sekolah Singchen. Tidak aneh jika dia memanggil Wang Chen Penatua Wang. Namun, apa yang dikatakan Wang Chen diaulah membuat leluhur tua sekolah Singchen sedikit khawatir. Yakinlah, leluhur tuamu. Setelah mendengar kata-kata leluhur tuamu, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Dia tahu apa yang dikhawatirkan oleh leluhur tua. Wang Chen secara langsung mengungkapkan keberadaan Penatua Kiyu. Hal ini memudahkan aliansi pembunuhan surga untuk mencurigai bahwa keluarga Wang telah menanam mata-mata di pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte, dan bahwa mata-mata tersebut memiliki status yang sangat tinggi. Bukankah ini akan membahayakan orang tersebut? Wang Chen sama sekali tidak mengkhawatirkan hal ini. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aliansi pembunuhan surga tidak akan mengkhianati keluarga Wang karena masalah ini. Setidaknya jangan sekarang. Ini sama sekali tidak menguntungkan aliansi pembunuhan surga. Itu hanya akan membawa masalah yang tak berkesudahan bagi mereka. Mereka tidak sabar menunggu mata-mata yang ditanam keluarga Wang dapat berguna di saat-saat genting. Bagaimana mereka bisa mempublikasikannya? Terlebih lagi, bagaimana mereka bisa tahu bahwa mata-mata yang ditanam Wang Chen sebenarnya berstatus tinggi seperti Penatua Kiyu? Bahkan jika berita ini bocor, bukankah Penatua Kiyu lebih aman? Lagi pula, dari sudut pandang gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga, jika keluarga Wang benar-benar berkolusi dengan Penatua Kiyu, mengapa mereka membocorkan keberadaan Penatua Kiyu? Ini sama sekali tidak menguntungkan keluarga Wang. Bukankah lebih baik bekerja sama dengan Penatua Kiyu secara rahasia untuk membunuh gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga secara tiba-tiba? Oleh karena itu, apapun yang terjadi, mereka tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Penatua Kiyu. Wang Chen sangat yakin akan hal ini. Kalau tidak, mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Itu bagus. Melihat ekspresi percaya diri Wang Chen, leluhur tuamu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Karena Wang Chen sangat percaya diri, tidak akan ada masalah. Namun, leluhur tuamu juga penasaran. Siapa yang ditanam oleh keluarga Wang di gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga? Pada posisi ini, mereka secara alami tahu bahwa keluarga Wang telah menempatkan seorang ahli di pavilion pembantaian naga. Paling tidak, mereka telah merekrut seorang ahli berstatus tinggi. Namun, mereka tidak mengetahui siapa orang tersebut. Mungkin hanya Wang Chen dan Sun Yifan yang tahu. Siapa itu? Kali ini, orang itu harus mengungkapkan identitas aslinya, bukan? Leluhur tuamu sedikit mengernyit. Dia menantikan dimulainya Perang Suci ini. Pertarungan terakhir ada tepat di depannya. Malam tiba. Tidak ada yang tahu kapan, tapi lapisan awan gelap tebal telah menutupi langit. Hembusan angin dingin bersiul, membuat orang bergidik. Saat ini, kota Hong sangat sepi. Langit belum gelap, tetapi seluruh kota berada dalam keheningan, seolah-olah itu adalah kota hantu. Dengan cara ini, suasananya pasti menjadi lebih khusyuk. Aura badai telah melanda, menyebabkan semua orang di kota Hong menjadi tegang. Badai yang sangat dahsyat. Di kediaman keluarga Wang, Sun Yifan berdiri di halaman dan memandangi langit yang suram. Dia bergumam pelan, matanya melayang. Tidak ada yang tahu kemana dia melihat. He he, tapi ini juga pertarungan terakhir kan? Perang Suci. Malam ini adalah awal sebenarnya dari Gunung Sainte. Setelah sekian lama, Sun Yifan kembali sadar dan bergumam pelan sambil tertawa. Kemudian, kilatan mematikan melintas di matanya. Tapi malam ini adalah awal dan akhir. Itu benar, malam ini adalah awal sebenarnya dari Gunung Sainte. Pasukan Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga pasti akan tiba, dan bahkan langit dan bumi pun akan berubah warna. Inilah aura yang seharusnya dimiliki Gunung Sainte. Namun, malam ini juga merupakan akhir. Karena Sun Yifan tidak ingin berlarut-larut lagi. Malam ini pasti ada pemenangnya. Tidak peduli apakah keluarga Wang menang, atau jika paviliun pembantaian naga dan Gunung Sainte menang, Perang Suci ini ditakdirkan untuk berakhir. Karena setelah pertarungan ini, yang kalah pasti tidak memiliki kekuatan untuk terus bertarung. Jika keluarga Wang kalah, mereka pasti akan runtuh, dan aliansi pembunuhan surga akan menghilang bersama mereka. Jika keluarga Wang menang, nasib Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga juga telah berakhir. Kali ini, Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga telah menghabiskan hampir seluruh kekuatan mereka. Jika orang-orang ini gagal, bagaimana Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga bisa memulai perang lagi? Bagaimana mereka bisa menahan serangan keluarga Wang yang seperti badai? Tidak ada. Ini ditakdirkan untuk menjadi pertarungan satu malam. Dibandingkan dengan Perang Dewa dan Iblis yang berlangsung entah sampai kapan, Perang Suci ini ditakdirkan terlalu singkat. Namun, ini sejalan dengan rencana Sun Yifan, bukan. Karena Sun Yifan benar-benar tidak ingin berlarut-larut lagi. Karena keluarga Wang tidak punya waktu atau tenaga. Karena Wang Chen tidak punya banyak waktu lagi. Medan Perang Tertinggi, itulah tujuan akhir Wang Chen. Memikirkan hal ini, mata Sun Yifan bersinar. Bagaimana itu? Apakah mereka sudah pindah? Sun Yifan mendengar beberapa gerakan di belakangnya, menyebabkan dia menarik kembali senyum dingin di wajahnya dan bertanya langsung. Tanpa menoleh, Sun Yifan tahu bahwa orang yang muncul pastilah seseorang dari pengawal kegelapan. Apakah mereka membawa berita tentang Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga? Mereka sudah pindah. Mereka telah meninggalkan ngarai dan langsung menuju kota Kian. Mendengar pertanyaan Sun Yifan, terdengar suara rendah dan serak. Berita datang dari ngarai. Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga telah berpindah saat malam tiba. Jika tidak ada yang salah, aliansi pembunuhan surga akan segera menerima beritanya. Ini adalah badai sesungguhnya yang akan datang. Akan turun hujan. Mendengar suara serak itu, Sun Yifan terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas. Suaranya menjadi berat dan serius. Berita apa lagi? Sun Yifan terus bertanya. Saya baru saja menerima kabar bahwa sepertinya ada arus bawah di aliansi sembilan kota. Suara serak itu ragu-ragu sebelum berkata. Hem. Mendengar ini, Sun Yifan terkejut. Apakah itu aliansi pembunuhan surga? Sun Yifan sedikit mengernyit. Sepertinya tidak. Energi yang sangat rahasia. Kami tidak berani masuk. Suara serak itu terus terdengar. Apakah begitu? Sun Yifan menunduk seolah memikirkan sesuatu. Ini bukanlah berita kecil. Aliansi sembilan kota. Tampaknya aliansi sembilan kota berada di tangan aliansi pembunuhan surga. Namun, aliansi pembunuhan surga tidak punya waktu untuk melakukan reorganisasi. Faktanya, aliansi sembilan kota juga berada di tangan keluarga Wang. Setelah bertahun-tahun, dengan kemampuan Sun Yifan, seluruh aliansi sembilan kota sudah ada di sakunya. Akankah Sun Yifan menyerah begitu saja? Bahkan lebih mustahil baginya untuk menyerah sepenuhnya. Aliansi sembilan kota adalah milik pengawal bayangan keluarga Wang. Sun Yifan tidak berani gegabuh dengan berita dari pengawal bayangan. Namun, apa yang diwakili oleh arus bawah ini? Sun Yifan merenung. Bagaimana dengan pinggirannya? Sun Yifan terus bertanya. Gelisah. Kata penjaga bayangan dengan suara yang dalam. Hehehe, seperti yang diduga, kalau begitu, arus bawah di aliansi sembilan kota seharusnya adalah orang-orang itu. Sun Yifan mencibir, Gunung Sainte, pavilion pembantaian naga, langkah yang bagus. Anda benar-benar memiliki fondasi jutaan tahun. Semua orang meremehkan kalian. Sun Yifan menghela nafas. Apa yang perlu kita lakukan? Suara serak itu bertanya. Alasi itu. Tunggu pesanan saya dan besiaplah untuk membersihkan arus bawah. Saya tidak ingin terlibat dalam banjir. Sun Yifan mendengus dingin. Iya. Mendengar perkataan Sun Yifan, sosok itu membungkus sedikit lalu menghilang ke dalam kegelapan. Ini benar-benar ombak yang mengamuk menghantam pantai, arus bawah melonjak. Badainya tidak sebesar kelihatannya. Sampai penjaga bayangan menghilang dari halaman, Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia berbalik dan berjalan keluar halaman, karena badai akan datang, karena ombak sedang melonjak, kita tidak bisa terus diam. Biarkan badai datang lebih dahsyat lagi. Sun Yifan bergumam pada dirinya sendiri dan berjalan keluar halaman. 3172. Malam telah sepenuhnya menyelimuti sebidang tanah ini. Hari ini, kota Kian sangat sepi. Jalanan gelap gulita, cahaya masa lalu sepertinya telah lenyap hari ini. Aura berat menyelimuti langit di atas kota Kian, membuat orang sulit bernapas. Di rumah besar aliansi pembunuhan surga, suasananya bahkan lebih khusyuk. Di aula, sangat sunyi sehingga nafas semua orang bisa terdengar. Buk, buk, buk. Tiba-tiba, serangkaian langkah kaki datang dari luar aula, yang membuat semua orang terkejut. Mereka di sini. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Melihat sosok yang berlari masuk dari luar aula, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Tuan, mereka ada di sini. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga berjarak kurang dari 30 mil dari kota Kian kami. Tanpa menunggu siapapun berbicara, sosok yang memasuki aula berkata dengan cemas. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga sudah bergerak menuju kota Kian. Jaraknya kurang dari 30 mil dari kota Kian. Saat berita ini menyebar, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan nafas semua orang sepertinya terhenti sejenak. Mereka di sini. Setelah beberapa saat, Zhong San menyipitkan matanya. Apa pendapat kepala keluarga Wang? Zhong San memandang Wang Chen dan bertanya. Karena musuh ada di sini, setidaknya kita harus menyambut mereka, kan? Mendengar pertanyaan Zhong San, bibir Wang Chen tersenyum dan berkata. Apa yang akan datang? Akan datang, tidak dapat dihindari. Karena itu masalahnya, sebaiknya kita menghadapinya dengan tenang. Itu pilihan terbaik, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang semua orang yang hadir dari Heaven Murder Alliance dan Sekolah Singchen. Haha, iya, musuh ada di sini, kita harus menyambut mereka. Mendengar perkataan Wang Chen, Zhong San pun tersenyum. Bertindak sesuai dengan rencana yang telah aku atur. Hari ini, saya tidak ingin melihat ada masalah bagi saya. Jika ada masalah, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Kemudian, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, Zhong San melihat ke arah jubah hijau dan yang lainnya dan berkata tanpa ekspresi. Di dalam aliansi pembunuhan surga, bagaimana mungkin Zhong San tidak tahu tentang arus bawah? Dulu, semuanya baik-baik saja. Tapi hari ini, Zhong San tidak membiarkan kecelakaan terjadi. Karena malam ini adalah malam yang menentukan hidup dan matinya aliansi pembunuh surga. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam pertempuran ini. Iya. Mendengar kata-kata Zhong San, Green Robe dan yang lainnya bergidik. Niat membunuh yang sangat kuat. Zhong San tidak bercanda. Jika ada yang berani mencari masalah setelah ini, Zhong San tanpa ampun akan membunuh orang itu tanpa menunggu pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte mengambil tindakan. Siapa yang berani untuk tidak mengingatnya? Pergi. Zhong San cukup puas dengan reaksi Green Reverend dan yang lainnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Dengan itu, Zhong San memimpin dan keluar dari aula. Angin dingin bersiul. Seluruh bumi tampak bergetar. Malam gelap, langit tertutup awan gelap, menghalangi bulan. Hal ini menyebabkan seluruh dunia tenggelam dalam kegelapan tanpa batas. He he, kota Kian. Bibir Li Xiong membentuk senyuman dingin saat dia melihat kota yang mengjulang tinggi dalam kegelapan yang gelap gulita. Malam ini, aku akan menghilangkan tempat ini. Di samping Li Xiong, mata Kelin bersinar dengan cahaya hijau redup. Pada saat ini, niat membunuh melonjak di hati Kelin. Tentara telah tiba kurang dari 10 ribu meter dari kota Kian. Kota Kian tepat di depan mereka. Memikirkan tentang keluarga Wang, memikirkan tentang Wang Chen, memikirkan tentang penghinaan tadi malam, napas Kelin menjadi berat, seolah dia tidak bisa mengendalikan amarahnya lagi. Ratakan kota Kian. He he, itu wajar. Merasakan niat membunuh Kelin, Li Xiong mencibir. Pergi. Dengan itu, Li Xiong tiba-tiba melaju, melesat ke depan seperti seberkas cahaya. Astaga. Mengikuti di belakang Li Xiong, ribuan orang melaju kencang. Sepanjang malam sepertinya terkoyak, suara siulan terdengar, dan langit berubah warna. Ledakan. Dalam sekejap mata, ribuan orang telah membunuh dalam perjalanan menuju kota Kian. Tirai malam, angin kencang, angin kencang. Pada saat ini, kota Kian sepertinya membeku. Huff. Gunung Sainte, pavilion pembunuh naga, apa maksudnya ini? Melihat ribuan orang yang berdiri di depan tembok kota, Zhong San berteriak dengan ekspresi tidak ramah. Musuh masih datang. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Ketika dia benar-benar menghadapi ribuan ahli ini dan merasakan niat membunuh mereka yang melonjak, bahkan ekspresi Zhong San pun berubah serius. Hahaha, ini pasti aliansi Master Zhong, kan? Mendengar dengusan dingin Zhong San, Li Xiong yang memimpin kelompok itu tertawa. Yang rendah hati ini adalah Zhong San. Anda pasti Master Pavilion Li, bukan? Dan yang ini, apakah dia keleluhur? Mendengar perkataan Li Xiong, Zhong San menyipitkan matanya, menatap Li Xiong dan Kelin, dan bertanya dengan dingin, aku hanya tidak tahu mengapa kamu datang ke sini malam ini. Apa maksudnya ini? Kata-kata Zhong San mengungkapkan sedikit niat membunuh. Huff. Aliansi Master Zhong, awalnya, pavilion Gunung Sainte dan pembunuh naga saya telah mengurus urusan kami sendiri dengan aliansi pembunuhan langit Anda. Namun, apakah Anda ingin saya mengatakan apa yang Anda lakukan beberapa hari yang lalu? Sekarang, Anda bertanya kepada kami apa maksudnya ini? Hahaha, lelucon yang luar biasa. Kelin mencibir sambil melihat ke arah Zhong San. Mengapa pasukan Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga datang ke sini? Apakah Zhong San benar-benar tidak tahu? Dia masih bersikap bodoh di sini. Melihat Zhong San dan Wang Chen di sampingnya, niat membunuh melonjak di mata Kelin. Saat musuh bertemu, mata mereka secara alami akan menjadi sangat merah. Beberapa hari yang lalu, Hehe, apa yang kamu bicarakan soal kami membunuh ratusan orang itu? Tanpa menunggu Zhong San berbicara, Yang Mulia Green mencibir. Huff, urus-urusan kita sendiri. Siapa yang berulang kali menekan ras iblisku? Siapa yang mendorong kami hingga akhir? Dendam puluhan ribu tahun berubah menjadi, urusan-urusan kita sendiri. Keleluhur benar-benar tahu cara berbicara. Bahkan Yang Mulia Darah Surgawi tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar kata-kata Kelin. Saat kedua belah pihak bertemu, pedang terhunus. Hentikan omong kosong itu. Gunung Sainte, pavilion pembunuh naga. Ini adalah wilayah aliansi pembunuhan langitku. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, mundurlah sekarang, dan kami tidak akan mengejar kekasaran Anda. Zhong San berteriak dengan ekspresi gelap. Mundur, itu tidak mungkin. Mendengar perkataan Zhong San, Li Xiong berkata sambil tersenyum. Namun, senyumnya agak dingin, malam ini, mari kita selesaikan masalah aliansi pembunuh langit yang membunuh mereka di pavilion pembunuh naga milikku. Memikirkan malam itu belum lama ini, ekspresi Li Xiong menjadi agak berubah. Pada malam itu, Li Xiong pertama kali menerima kabar duka. Pavilion pembunuh naga mereka sebenarnya menderita kekalahan telak dalam pertempuran besar dengan keluarga Wang. Ini hampir membuat Li Xiong marah. Namun, yang membuat Li Xiong semakin marah adalah aliansi pembunuhan langit telah membunuh mereka pada malam itu juga. Di bawah kepemimpinan Yu Qian Q, pavilion pembunuh naga, yang lengah, menderita kerugian besar. Pada akhirnya, bahkan nenek moyang primordial mereka hampir musnah. Dalam menghadapi bahaya yang akan segera terjadi, Li Xiong dan yang lainnya tidak punya pilihan selain menyerah pada tanah suci pavilion pembunuh naga. Ini mengubah pavilion pembunuh naga menjadi anjing liar. Tanah suci dengan prestis sepuluhan ribu tahun sebenarnya dihancurkan dalam satu hari. Kebencian macam apa yang ada pada kejatuhan seperti itu? Memikirkan semua ini, ekspresi Li Xiong menjadi menyeramkan. Wang Chen, kamu juga di sini. Besar. Malam ini, pertama-tama kami akan menghancurkan aliansi pembunuhan langit, lalu kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Besok, kami akan meratakan keluarga Wang. Saat ini, Kei Lin memelototi Wang Chen, yang tidak jauh dari Zhong San, dan berteriak keras. Hahaha, sungguh arogan. Mendengar perkataan Kei Lin, Wang Chen tertawa keras. Entah itu arogansi atau bukan, kamu akan segera tahu. Tadi malam, momen kecerobohan memungkinkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Apakah menurut Anda Anda masih punya peluang malam ini? Bagi Kei Lin, seberapa besar ejekan senyuman Wang Chen. Kei Lin menarik nafas dalam-dalam dan mendengus sinis. Mati. Saat suaranya turun, Kei Lin tidak mengatakan apapun lagi. Sosoknya bersinar, dan dia melesat ke langit. Tidak perlu membuang-buang kata-kata. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kekuatan akan berbicara. Aliansi pembunuhan langit, Wang Chen. Malam ini, Kei Lin ingin melihat kemampuan lain apa yang dimiliki orang-orang ini. Membunuh. Memikirkan hal ini, Kei Lin meraum marah. Datang kepadaku. Melihat Kei Lin menyerbu, mata Wang Chen berkilat dingin, sayangnya, lawanku bukan kamu. Wang Chen sedikit bergerak ke samping. Nama leluhur kekaisaran bergema seperti guntur di telingaku. Hari ini, izinkan saya, yang mulia Tian Sui, merasakan kekuatan leluhur kekaisaran. Saat Wang Chen minggir, Tian Sui maju selangkah. Selain itu, saya juga sangat tertarik dengan kekuatan leluhur kekaisaran. Qi Mei tetap sama seperti biasanya, berseri-seri saat dia berbicara. Dia berdiri bahu-membahu dengan Tian Sui. Bertarung. Lalu, Pendeta Hijau dan Qi Kui juga melangkah maju. Menurut perjanjian antara Wang Chen dan aliansi pembunuhan langit, Pendeta Hijau dan yang lainnya akan menahan Kei Lin untuk sementara. Meskipun orang-orang ini kuat, mereka mungkin tidak bisa membunuh Kei Lin, tapi itu cukup untuk menahannya untuk jangka waktu tertentu. Desir-desir-desir-desir. Setelah berdiri di depan dan melihat Kei Lin menyerbu ke arah mereka, mereka berempat melesat ke depan secara bersamaan. Gemuruh. Gelombang udara melonjak ke langit. Dalam sekejap mata, mereka berempat telah meningkatkan auranya hingga batasnya. Cahaya berkelap-kelip, membelah kegelapan malam, memecah kesunyian malam. Gemuruh. Sosok mereka berkedip-kedip saat mereka berempat berselisih dengan Kei Lin. Pertempuran besar akan segera dimulai. Ah, bajingan, Wang Chen, lawan aku jika kamu memiliki kemampuan. Dikelilingi oleh pendeta hijau dan yang lainnya, Kei Lin hampir menjadi gila saat dia melihat Wang Chen yang tersenyum di tembok kota yang jauh. Apa ini tadi? Benar sekali, para jenius mengerikan dari aliansi pembunuhan langit ini adalah orang-orang yang dia, Kei Lin, ingin bunuh. Namun, sebelum membunuh orang-orang ini, Kei Lin berharap bisa membunuh Wang Chen terlebih dahulu. Tapi sekarang, Wang Chen bahkan tidak punya niat menyerang. Apakah dia meremehkannya, atau apakah itu sesuatu yang lain? Tidak peduli apa, bagaimana Kei Lin bisa merasa nyaman. Menatap Wang Chen di kejauhan, Kei Lin meraung. Namun, aumannya dengan cepat terganggu oleh serangan Tian Sui dan yang lainnya. Tian Sui, Qi Kui, Qi Mei, dan pendeta hijau. Mereka berempat ternyata berhasil membuat Kei Lin bingung. Hal ini membuat Kei Lin hampir menjadi gila. Tidak ada yang lebih suram dari ini. Musuh terbesarnya ada tepat di depannya, tapi dia tidak bisa mendekat. Seberapa cemberutnya ini? Kekuatan yang sangat kuat. Langit dan bumi berguncang. Wang Chen, yang berada di tembok kota, menyipitkan matanya saat dia menyaksikan pertempuran besar yang terjadi. Hal ini terutama berlaku untuk Tian Sui dan Qi Kui. Kekuatan yang mereka tunjukkan sangat menakutkan. Budidaya ulang tahap sembilan yang terlambat. Paling tidak, keduanya memiliki kekuatan budidaya ulang tahap sembilan akhir. Sangat kuat, bahkan aliansi keluarga Wang saat ini tidak dapat menghasilkan banyak, bukan? Fondasi Sky Murder Alliance benar-benar menakutkan. Orang-orang ini memang ahli yang bertahan dari zaman kuno dan abad pertengahan. Dengan Tian Sui dan Qi Kui sebagai kekuatan utama, Qi Mei dan Pendeta Hijau sebagai pendukung. Ketika mereka berempat bergabung, kekuatan bertarung mereka sangat mengejutkan. Mereka sebenarnya terjebak dalam kebuntuan dengan Ke Lin. Hasil ini bahkan mengejutkan Wang Chen. Namun, teknik Qi Mei itu sangat familiar. Sepertinya saya pernah melihat beberapa tekniknya sebelumnya. Juga, kenapa aku merasa dia masih menekan kekuatannya? Apakah saya melihat sesuatu? Setelah pulih dari keterkejutannya, Wang Chen mengerutkan kening sambil menatap sosok yang sulit ditangkap dan lincah di tengah medan perang. 3173 Tian Sui, Qi Kui, Qi Mei, dan Pendeta Hijau langsung menjerat Ke Lin, dan pertempuran besar pun terjadi di malam hari. Angin kencang menyapu, suara dentuman bergema, dan debu memenuhi langit. Seluruh kota kian tampak bergetar. Ini adalah pertarungan antara para ahli Tok. Ke Lin sangat kuat, dan Wang Chen hampir yakin bahwa Ke Lin telah memasuki jajaran sembilan alam sempurna reinkarnasi. Wang Chen sangat menghormati Tian Sui dan tiga orang lainnya ketika mereka bekerja sama. Dia tidak menyangka mereka berempat akan menjadi begitu kuat meski mereka bekerja sama. Terutama Qi Mei, wanita yang mempesona itu, dia menarik sedikit kecurigaan dari Wang Chen. Itu karena Wang Chen merasakan aura familiar dari Qi Mei. Teknik gerakan familiar dan perasaan familiar itu membuat Wang Chen teringat pada seseorang. Itu adalah orang yang sangat dikenal oleh Wang Chen, Wu Qing Sui. Bagaimana ini mungkin? Mata Wang Chen melebar ketika dia tiba-tiba menyadari hal ini. Huff, aliansi pembunuhan surga, sepertinya kamu keras kepala. Karena Anda hanya menyalahkan diri sendiri dan ingin berpikir, maka jangan salahkan kami. Melihat Ke Lin terjerat oleh empat ahli dalam sekejap, wajah Li Xiong menjadi gelap. Bertarung. Sambil meraung, sosok Li Xiong juga bangkit dari tanah dan menyerbu menuju tembok kota. Hahaha, Li Xiong. Ayo. Malam itu di pavilion pembantaian naga, Anda dan saya tidak menikmatinya sepuasnya. Hari ini, kami akan menentukan pemenangnya. Melihat Li Xiong bangkit dari tanah dan menyerbu menuju tembok kota, Zhong San tertawa. Kepala keluarga Wang, aku serahkan ini padamu. Setelah menginstruksikan Wang Chen, Zhong San bergerak maju tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Sosoknya bergerak, menimbulkan angin kencang. Boom. Gelombang kejut yang kuat meledak, dan seluruh ruang waktu terdistorsi. Tepuk-tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk-tepuk. Pertempuran mengerikan lainnya pun terjadi. Pertempuran yang mengerikan telah terjadi. Sangat kuat. Saya tidak menyangka kekuatan Zhong San akan mencapai puncak alam matahari murni. Melihat dua sosok yang bersilangan di langit, Wang Chen menyipitkan matanya. Sembilan putaran budidaya kembali menuju kesempurnaan. Li Xiong dan Zhong San seharusnya menjadi ahli pada level ini. Aku masih belum sebaik mereka. Menonton pertempuran seperti itu, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Belum lagi Zhong San, Li Xiong atau Kelin. Wang Chen jelas bukan tandingan ketiga orang ini. Jika dia bertemu dengan ketiga orang ini, Wang Chen pasti akan mati. Bahkan tadi malam, Wang Chen hanya mengandalkan keunggulan kecepatan dari perpaduan tiga jenis lima elemen untuk melarikan diri ke Kota Kian. Jika dia dihadang oleh Kelin, maka dengan kekuatan Kelin, Wang Chen jelas bahwa dia tidak akan mampu melakukan perlawanan. Ini juga alasan mengapa Wang Chen langsung menghindari serangan Kelin hari ini. Wang Chen saat ini tidak berada pada level di mana dia bisa bertukar pukulan dengan Kelin dan yang lainnya. Faktanya, Wang Chen bahkan mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan Tian Sui dan Cikui, yang bertarung melawan Kelin. Keduanya berada pada tahap akhir dari budidaya ulang tahap ke sembilan. Sepertinya kekuatanku masih terlalu kurang. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Pertempuran di sana seharusnya sudah dimulai sekarang, kan? Kemudian, membuang keraguan di hatinya dan kecurigaannya terhadap Cimei ke satu sisi, Wang Chen menyipitkan matanya dan melihat ke arah Kota Hong. Seperti yang diharapkan, pasukan keluarga Wang saat ini sedang dalam perjalanan ke Kota Kian. Seperti apa pertarungan di sana? Mungkin ini akan menjadi pertempuran yang akan mengejutkan pavilion pembunuh naga dan aliansi pembunuhan surga. Sekarang, giliranku. Menarik kembali pandangannya, Wang Chen melihat ke arah para ahli yang menaiki tembok kota dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat Li Xiong dan Kelin bergerak, bagaimana mungkin ribuan ahli yang tersisa dari gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga tetap menganggur. Pertarungan habis-habisan telah dimulai. Seluruh Kota Kian sepertinya telah berubah menjadi medan perang. Hua! Melihat sosok-sosok itu menyerbu, sosok Wang Chen melintas dan dia melompat ke bawah tembok kota, menerkam ke depan. Hua! Tanpa sadar, senjata Yuan Power telah terbentuk di tangannya. Dengan cepat, Wang Chen memblokir di depan sesosok tubuh. Malam ini, lawanmu adalah aku. Melihat lelaki tua di depannya, Wang Chen dengan dingin mendengus. Patriark Gunung Sainte. Itu benar, ini adalah Patriark Gunung Sainte. Karena Kelin dan Li Xiong ditahan, Wang Chen tentu saja tidak bisa bermalas-malasan. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan ahli top seperti Kelin dan Li Xiong, mungkinkah Wang Chen tidak cukup kuat untuk menghadapi sisanya? Patriark Gunung Sainte biasa dan Patriark Pavilion Pembunuh Naga sekarang sudah cukup untuk dilawan oleh Wang Chen. Patriark Gunung Sainte di depannya adalah Patriark Gunung Sainte yang keempat. Dia juga anggota keluarga Teng. Petik dua tanda tanya. Wu Chen, dendam antara keluarga Tengmu dan aku akan diselesaikan malam ini. Menyipitkan matanya, Wang Chen menatap lelaki tua di depannya dan berkata dengan dingin. Wang Chen. Melihat Wang Chen menghalangi di depannya, sosok Wu Chen berhenti. Sosok Dasles terdiam, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Hahaha, bagus, sangat bagus. Wang Chen, keluarga Teng saya benar-benar tidak bisa berdamai dengan Anda. Saat itu, kamu menghancurkan fondasi keluarga Tengku. Kemarin, kamu bahkan membunuh adikku, Teng Feng. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu. Segera setelah itu, Wu Chen mulai tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, Wu Chen mulai tertawa terbahak-bahak. Wang Chen. Wu Chen hanya mengertakkan gigi karena kebencian. Dia berharap bisa memakan daging Wang Chen sekarang. Wang Chen sialan ini, kebencian antara dia dan keluarga Teng sudah tidak bisa diselesaikan. Apalagi kemarin, dia menyaksikan tanpa daya saat adiknya, Teng Feng, tewas. Apalagi kemarin, dia menyaksikan saudaranya sendiri, Teng Feng, meninggal. Ini bahkan lebih menyebalkan lagi. Wu Chen praktis menjadi gila. Hari ini, dia masih berpikir bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Wang Chen, berpikir bahwa Wang Chen pasti akan dibunuh oleh Kelin. Wu Chen masih merasakan penyesalan di hatinya. Bahkan jika Wang Chen meninggal, jika bukan karena dia. Jika Wu Chen secara pribadi membunuhnya, bagaimana kebencian ini bisa dilampiaskan sepenuhnya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Chen benar-benar menghindari keunggulan Kelin. Ini ke, bagi Wu Chen, itu bukanlah hal yang buruk, bukan? Dia ingin membunuh Wang Chen dengan tangannya sendiri dan membalas dendam dengan tangannya sendiri. Ini, pikiran yang tersisa di hati Wu Chen. Membunuh. Berpikir sampai di sini, dia mengaum dengan marah. Wu Chen menerkam ke arah Wang Chen secara langsung. Waktu yang tepat. Menonton, Wu Chen menyerang. Ekspresi Wang Chen serius. Sembilan kali budidaya ulang adalah kekuatan tahap akhir, bukan? Ini sangat kuat, tapi aku punya kemampuan untuk bertarung denganmu. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang membunuh siapa. Malam ini adalah perang suci. Jumlah ahlinya sama banyaknya dengan pepohonan di hutan di sisi ini. Wu Chen, pembangkit tenaga listrik yang sangat rendah hati di keluarga Teng, bahkan statusnya tidak dianggap yang tertinggi. Namun kekuatannya tidak diragukan lagi adalah puncak keluarga Teng. Sembilan kali penanaman kembali merupakan kekuatan tahap akhir. Ini mengejutkan Wang Chen. Namun, kekuatan seperti itu tidak cukup untuk membuat Wang Chen mundur. Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Apa yang perlu ditakutkan? Tidak bisa menghadapi Kelin dan Li Xiong. Wu Chen. Pedang pemadam matahari. Berpikir sampai di sini, Wang Chen mengerahkan kekuatan di tubuhnya dan langsung menyapu dengan pedang pemadam matahari. Desir. Sepanjang malam terkoyak. Pedang panjang itu seperti bima sakti, turun dari langit. Aura yang membara seolah mampu membakar dan menghancurkan segalanya. Saat ini, gerakan Wang Chen seperti kembang api yang indah. Serangan abadi. Melihat pedang panjang di tangan Wang Chen jatuh, Wu Chen tampak serius. Ekspresi Wu Chen serius. Setelah pelajaran kemarin dengan Teng Feng, bagaimana Wu Chen masih berani melakukan sedikit kecerobohan. Kemarin, karena kecerobohan Teng Feng, dia dihancurkan sepenuhnya oleh Wang Chen. Ini dibuat, Wu Chen tidak berani bersikap ceroboh sedikitpun. Pedang pemadam matahari. Apakah ini kemampuan ilahi yang hebat? Momentumnya sangat mendominasi. Energi pedang sangat mendominasi. Tapi jadi apa? Serangan abadi. Ini dia. Jurus yang dilakukan Dasles. Ini juga merupakan jurus yang tidak kalah dengan kemampuan ilahi yang hebat. Apa langkah ini? Dasles memahaminya dari langit, melewati sungai panjang sejarah dan mengubahnya menjadi keabadian. Asteris Hua, Asteris. Dengan sebuah pukulan, waktu dan ruang membeku. Saat serangan abadi dilepaskan sepenuhnya, tiba-tiba, tanpa debu sepertinya telah berubah menjadi lubang hitam tak berujung di kehampaan. Waktu seolah membeku, berubah menjadi keabadian. Pedang dan tinju, seolah-olah mereka telah melintasi jarak yang jauh dan mengalami keabadian. Akhirnya mereka bertabrakan dengan sengit. Ledakan. 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 Angin kencang melanda. Cahaya tanpa batas meledak. Seluruh dunia berguncang hebat, dan langit dan bumi berseru serempak. Badai tak berkesudahan memisahkan Wang Chen dan Gu Shijiu. Bahkan Dasles pun ikut terseret ke dalamnya. Badai mengamuk. Kepulan-kepulan-kepulan. Pakaian di tubuh Wang Chen meledak dalam badai yang mengerikan. Suara mendesing. Meninggal dunia. Samar-samar, suara robekan terdengar. Kulit Wang Chen sepertinya terkoyak oleh badai ini, dan bekas darah mengalir keluar. Sangat kuat. Wajahnya memerah saat dia berjuang untuk mempertahankan pedang pemadam matahari. Melihat Dasles, wajah Wang Chen berubah jelek. Betapa terkejutnya dia. Tahap akhir dari sembilan budidaya ulang. Ini, Dasles mungkin baru saja memasuki tahap akhir dari sembilan budidaya ulang, bukan? Namun, kekuatan tempurnya sebenarnya sangat kuat. Perlu diketahui bahwa dia berada di tahap tengah dari sembilan budidaya ulang. Namun, kekuatan seperti itu sepertinya hancur. Serangan abadi. Di bawah serangan ini, Wang Chen sepertinya telah bertarung dengan Dasles selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dasles sepertinya telah bertarung selama bertahun-tahun tanpa henti, seluruh tubuhnya benar-benar merasa lelah. Gelombang kekuatan ruang waktu yang kuat mengalir ke tubuhnya, seolah ingin merobek Wang Chen dari dalam keluar. Darah dan ki ini terbalik, dan dagingnya mengerang. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Hahaha, Wang Chen, kamu biasa saja. Dapatkan, minggir dari jalanku. Melihat Wang Chen dengan bekas darah di sudut mulutnya, dia merasakan tubuh Wang Chen gemetar. Tanpa debu tertawa dingin. Wang Chen. Kekuatan tempurnya biasa saja. Tahap tengah dari sembilan budidaya kembali. Dengan kekuatan seperti ini, kamu ingin melawanku. Dia hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Karena Wang Chen telah datang ke rumah kita, mengapa tidak? Bagaimana Dasles bisa tetap bersikap sopan? Ledakan. Dia tidak ingin terus membuang-buang waktu, tidak ingin melanjutkan kebuntuan, dan ingin melakukan pembunuhan besar-besaran. Dasles mengeluarkan energi mengerikan dari tubuhnya dan menyapu ke arah Wang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Awalnya itu adalah kebuntuan yang sulit. Dasles sebenarnya masih memiliki sisa kekuatan untuk meletus. Wang Chen juga tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya lebar-lebar. Setelah energi ini meletus, semua orang melihat ledakan besar. Aura Dasles tiba-tiba naik sekali lagi. Desis-desis-desis. Samar-samar, saat ledakan energi ini meletus, Wang Chen merasakan kekuatan garis keturunan yang kuat. Apakah dia melihatnya? Di belakang Dasles, ada ular yang terbang ribuan mil. Ular melonjak mengayun, dan Wang Chen merasa seolah-olah dia menderita pukulan berat. Kepulan-kepulan-kepulan. Wang Chen dikirim terbang dengan darah muncrat dari mulutnya dan erangan teredam. 3174 Wang Chen dikirim terbang mundur. Saat ini, wajahnya tampak sedikit pucat. Ledakan. Setelah terbang beberapa ratus meter, Wang Chen mendarat dengan keras di tanah. Of. Memuntahkan setegup darah lagi, Wang Chen berjuang untuk bangun. Serangan abadi, sangat kuat. Saya bisa merasakan kekuatan keabadian dalam gerakan ini. Ini adalah teknik yang ampuh. Wang Chen menghirup udara dingin dan ekspresinya berubah serius. Namun, aku juga menemukan cara untuk membunuhmu. Segera setelah itu, senyuman muncul di wajah Wang Chen. Melihat Teng Wu Chen mengejarnya, mata Wang Chen berkilat mengejek. Teng Wu Chen. Dia sangat kuat. Namun, dia telah melakukan kesalahan fatal. Kekuatan garis keturunan. Itu benar, serangan abadi saat itu sangat kuat. Tapi itu hanya sedikit menekan pedang pembunuh matahari milik Wang Chen. Ingin menyapu Wang Chen, langkah itu tidak cukup. Namun, pada saat genting, Teng Wu Chen menggunakan kekuatan garis keturunan. Untuk memanggil kekuatan ular melonjak. Kekuatan ular melonjak adalah kunci untuk menyapu bersih Wang Chen. Hal ini membuat Wang Chen lengah. Seberapa kuatkah kekuatan binatang dewa? Jika itu adalah orang normal, menghadapi Teng Wu Chen dalam situasi ini, mereka akan putus asa. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Dia benar-benar berbeda. Faktanya, kekuatan Teng Wu Chen memberi harapan pada Wang Chen. Jika Teng Wu Chen bertarung dengan mantap dan menekan Wang Chen dengan budidaya ulang tahap 9 akhir, maka akan sulit bagi Wang Chen untuk lolos dari kekalahan. Teng Wu Chen menjadi tidak sabar. Dalam ketidaksabarannya, dia mengaktifkan kekuatan Soaring Serpen. Ini hanyalah bunuh diri. Berbicara tentang kekuatan garis keturunan, kekuatan ular melonjak ingin bersaing dengan garis darah bela diri ilahi Wang Chen. Lihat aku membunuhmu. Memikirkan hal ini, saat Teng Wu Chen tiba di depannya, Wang Chen meledak. Kekuatan garis keturunan. Ledakan. Gelombang ki yang mengerikan meledak. Dalam sekejap mata, aura Wang Chen melejit. Rambut panjangnya menari tertiup angin dan berubah menjadi merah. Langit dan bumi terbungkus lampu merah. Wang Chen tampaknya telah berubah menjadi dewa, berdiri di antara langit dan bumi. Kekuatan mengerikan dari garis keturunannya tersapu, seolah-olah itu telah terwujud. Ah. Bagaimana ini mungkin? Darah dan kiku? Darah dan kiku sepertinya sudah memadat. Tidak bagus. Ini tekanan garis keturunan. Sial. Tekanan garis keturunan Wang Chen sangat kuat. Cepat. Lari. Saat blut linki yang tampaknya besar ini tersapu, pemandangan langsung menjadi kacau. Bukan hanya Teng Wu Chen yang menanggung beban terberat dari serangan itu. Semua seniman bela diri yang bertarung dalam jarak 10.000 meter dari Wang Chen mau tidak mau mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Terutama para pejuang dari Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga. Mereka semua merasakan kekuatannya ditekan dalam sekejap, seolah ada tangan tak terlihat yang mencekik tenggorokan mereka. Darah di tubuhnya mulai mengalir secara terbalik. Teriakan alarm terdengar satu demi satu. Semakin dekat seseorang dengan Wang Chen, mereka semakin terpengaruh. Dengan kekuatan garis keturunan Wang Chen saat ini, mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Dalam sekejap, di tengah teriakan alarm, satu demi satu sosok melarikan diri kekejauhan. Bajingan Adapun Teng Wu Chen, yang berjarak kurang dari seratus meter dari Wang Chen, ekspresinya berubah drastis. Tubuh Teng Wu Chen tersentak hebat. Wajahnya memerah dan jejak kengerian melintas di matanya. Tekanan garis keturunan yang sangat kuat. Teng Wu Chen menghirup udara dingin. Lagi pula, seberapa kuat dia. Tapi sekarang, dia ditekan oleh Wang Chen. Kekuatannya telah turun setidaknya satu tingkat. Terutama Teng Senake di belakang Teng Wu Chen. Ia meronta dan berguling seolah-olah sedang mencoba melepaskan diri dari semacam pengekangan. Haha, Teng Wu Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Melihat perubahan pada Teng Wu Chen, Wang Chen, yang mempertahankan tekanan garis keturunan, tertawa dingin. Teng Wu Chen sangat kuat. Dia sangat kuat. Namun, seperti yang dipikirkan Wang Chen, Teng Wu Chen sedang mendekati kematian dengan menggunakan garis keturunan ular Teng di depannya. Siapa yang memberi kemuliaan pada ular Teng? Siapakah yang membawa Teng Senake ke langit tak berujung? Itu adalah Dewa Sejati. Saat itu, Dewa Sejati memerintahkan Teng Senake untuk menjaga dan melindungi dunia. Bukan Dewa Sejati yang memerintahkan Teng Senake menjadi musuh garis darah bela diri ilahi. Di hadapan garis darah bela diri suci, tekanan yang dirasakan ular Teng tidak terbayangkan. Seberapa kuatkah garis keturunan bela diri suci Wang Chen sekarang? Meski tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Sejati, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keturunan ular Teng. Penindasan yang tiba-tiba membuat Teng Wu Chen merasa seperti telah jatuh ke neraka. Sekarang saatnya aku membunuhmu. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen tidak memberi Teng Wu Chen waktu lagi untuk berjuang. Dia meraung dan menyerang ke depan. Dia tidak bisa membuang waktu terlalu banyak. Teng Wu Chen masih sangat kuat. Setidaknya, dia lebih kuat dari Wang Chen. Beban yang harus ditanggung Wang Chen untuk menekan garis keturunannya tidak terbayangkan. Penindasan seperti ini tidak akan bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, penindasan akan melemah dan kekuatan Teng Wu Chen akan pulih secara bertahap. Sayangnya, kamu terlalu kuat. Kalau tidak, jika kamu lemah, penindasan garis keturunanku akan cukup untuk menghancurkan ular Teng di belakangmu dan mengubahmu menjadi abu dalam sekejap. Biarpun kekuatanmu sama denganku, aku masih bisa membuatmu berharap kamu mati. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pada akhirnya, dia masih terlalu lemah. Namun, itu sudah cukup untuk menangani Teng Wu Chen. Apakah keluarga Teng ingin membuat badai di depan Wang Chen? Mati. Meledak. Melangkah keluar, Wang Chen menggabungkan Rising Azuray Cloud dan Heavenly Demon Dance. Dia langsung menggabungkan kekuatan api kayu dan memobilisasi energi kekacauan yang tak ada habisnya di tubuhnya. Tinju gemetar surga. Dengan satu pukulan, ruang dan waktu membeku. Hua. Pada saat berikutnya, di bawah kekuatan pukulan yang menakutkan, ruang dan waktu tiba-tiba hancur. Seluruh ruang berubah menjadi langit tanpa batas. Kegelapan tak berujung itu seperti mulut binatang raksasa yang mencoba melahap Teng Wu Chen. Serangan yang sangat mendominasi. Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk lolos begitu saja. Merasakan pukulan Wang Chen, ekspresi Teng Wu Chen menjadi semakin jelek. Beberapa saat yang lalu, dia jelas berada di atas angin. Siapa sangka dalam sekejap mata, ia akan jatuh ke dalam rawa. Serangan Wang Chen sepertinya telah membawa Teng Wu Chen ke dunia liar yang tak ada habisnya. Aura tirani membuat tubuh Teng Wu Chen terasa dibatasi. Minggir. Teng Wu Chen mengatupkan giginya saat dia melihat pukulan Wang Chen mendekatinya. Pa, pa, pa. Tangannya saling tumpang tindih dan cahaya kemasan menutupinya seperti dua matahari. Teknik tanpa bentuk. Ledakan. Setelah angin dari telapak tangan saling tumpang tindih, cahaya kemasan seolah mengusir cahaya hitam dan merah di langit. Teng Wu Chen menyerang dengan seluruh kekuatannya. Teknik tanpa bentuk. Ini adalah teknik Teng Wu Chen yang paling kuat. Teknik ini dipelajari oleh Teng Wu Chen dari kehampaan yang tak ada habisnya. Itu tidak bersuara, tidak berbentuk, dan tidak berwarna. Itu seperti rumput bebek tak menentu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Hualala. Saat teknik ini dilepaskan, seluruh langit tampak dipenuhi jejak telapak tangan. Itu sangat menyilaukan mata. Gelombang tekanan kuat menyapu dari langit tanpa batas dan melawan aura Wang Chen. Teknik tanpa bentuk. Ini sangat misterius. Jika ini terjadi sebelumnya, saya tidak akan berani melawannya. Tapi sekarang, Anda terjebak di kandang saya dan di bawah tekanan garis keturunan saya. Berapa banyak kekuatan yang dapat Anda gunakan? Bagaimana cara menyembunyikan lokasi Anda yang sebenarnya? Teknik ini tidak lagi sehebat dulu. Lihat aku menghancurkanmu. Ekspresi Wang Chen tidak berubah saat dia melihat cahaya kemasan menyelimuti dirinya. Tekanan garis keturunan membentuk sebuah ruang. Di dunia ini, seberapa sensitif indera Wang Chen. Apalagi karena jurus ini dilakukan oleh Teng Wu Chen yang sedang berada di bawah tekanan, Wang Chen mampu melihat rahasia di baliknya dalam sekejap. Inilah manfaat dari tekanan garis keturunan. Hua. Tinju gemetar surga tidak berhenti sama sekali dan terus bergerak maju. Ledakan. Sesaat kemudian, terjadi ledakan keras. Seluruh alam semesta sepertinya terkoyak. Ledakan. 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 Setelah serangkaian ledakan, cahaya kemasan yang tak berujung dilahap. Kekuatan garis keturunan Wang Chen juga dilepaskan secara ekstrim pada saat ini. Sedikit demi sedikit, dia perlahan-lahan menang. Istirahatlah untukku. Momentum api mengamuk kayu vitalitas meletus dengan aura menakutkan dalam sekejap. Seluruh dunia berubah menjadi tungku. Bumi adalah tungku api dan surga adalah api yang membakar segalanya. Gemuruh. Petir menyambar dan cahaya kemasan meredup. Tidak. Melihat pemandangan ini, mata Teng Wu Chen membelalak dan dia meraung ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kemampuan ilahi tanpa bentuknya bisa dengan mudah dipatahkan? Terlebih lagi, setelah menghancurkan kemampuan ilahi tanpa bentuk, ada kekuatan garis keturunan yang tak ada habisnya yang mengalir ke tubuhnya. Hal ini membuat dada Teng Wu Chen menegang dan dia tidak bisa menahan untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Uci. Wajah Teng Wu Chen langsung memucat. Saat mantra tak berbentuk itu dihancurkan, Teng Wu Chen mundur beberapa langkah karena malu. Tidak baik. Namun, sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, dia melihat tinju gemetar surga, yang telah menghancurkan kemampuan ilahi tanpa bentuk, terus menyapu dengan aura yang mengesankan. Mundur. Dengan mata merah, Teng Wu Chen tidak lagi peduli dengan hal lain. Sambil mengaum, dia buru-buru memanggil cermin perak untuk memblokir serangan itu. Bas. Di bawah kekuatan penuh Teng Wu Chen, cermin perak meledak dengan cahaya perak terang dan berubah menjadi penghalang yang menghalangi jalan Wang Chen. Dong. Dong. Pada akhirnya, sisa kekuatan tinju gemetar surga milik Wang Chen mendarat di penghalang perak. Dalam sekejap, seolah-olah bel berbunyi dan seluruh medan perang sepertinya tersapu bersih. Debu dalam jumlah tak terbatas tersapu dan bumi berguncang hebat. Gelombang kejut menyebar ribuan meter sebelum menghilang tanpa jejak. Huff. Cermin perak yang sangat kuat. Tapi mari kita lihat bagaimana Anda bisa memblokirnya. Meskipun tinju gemetar surga telah patah, Wang Chen sama sekali tidak merasa cemas. Dengan cibiran di wajahnya, Wang Chen melihat ban lengan perak di depannya dengan ekspresi menghina. Cermin perak menyegel langit, itu adalah harta karun. Namun, bagaimana harta karun itu bisa menghentikannya sekarang? Hari ini, Wang Chen akan membunuh Teng Wu Chen. Kuali langit dan bumi, hancurkan dunia. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen tidak memberi Teng Wu Chen kesempatan untuk bernapas. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan kuali langit dan bumi. 3.175 Kuali langit dan bumi Melihat penghalang perak di depannya, Wang Chen menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Pertahanan, Wang Chen ingin melihat betapa kuatnya segel cermin perak ini. Bisakah kuali langit dan bumi menghancurkannya? Pergi. Saat kuali langit dan bumi muncul, Wang Chen mendengus dingin. Bersenandung. Dalam sekejap, dengungan lembut terdengar dan lampu merah semakin terang. Seolah-olah matahari merah terbit di langit malam, menerangi seluruh langit malam. Istirahatlah untukku. Energi dalam jumlah tak terbatas disuntikkan ke dalam kuali langit dan bumi. Wang Chen mendengus tanpa ekspresi. Hua. Dengan mendengus dari Wang Chen, sungai kekacauan yang panjang melonjak. Sungai kekacauan ini berubah menjadi ribuan binatang buas yang merobek penghalang perak. Ledakan. 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 Dalam sekejap, suara ledakan terdengar. Semburan ledakannya bisa membuat hati seseorang meledak. Retak-retak-retak. Saat sungai kekacauan menderu, segel cermin perak mulai bergetar dan suara sesuatu yang pecah terdengar. Masih kurang. Kalau begitu aku akan berusaha lebih keras. Saat energi sungai kekacauan dikonsumsi, segel cermin perak masih berdiri. Ekspresi Wang Chen tidak berubah. Faktanya, bibir Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Ini adalah waktunya Wang Chen. Mencoba menghalangi jalannya dengan cermin perak. Teng Wu Chen ini hanya mampu melakukan ini. Dia sangat mengecewakan. Di bawah tekanan garis keturunannya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Teng Wu Chen adalah memblokir. Ini jelas merupakan siksaan bagi Teng Wu Chen. Karena kasusnya seperti ini, Wang Chen akan membantu Teng Wu Chen menyingkirkan penyiksaan ini. Teknik 10.000 Mantra. Wang Chen menjepit segel di tangannya. Dengan mendengus lembut, segel surgawi langsung muncul. Hua. Kemudian, saat Wang Chen melambaikan tangannya, segel emas raksasa itu berubah menjadi naga terbang dan menukik ke bawah. Tidak. Melihat Rune emas turun dan merasakan aura menakutkan yang terkandung di dalamnya, pupil mata Teng Wu Chen menyusut dan dia bahkan berseru. Cermin perak Teng Wu Chen tidak mampu menghentikan Rune ini. Hal ini membuat wajah Teng Wu Chen berubah. Ledakan. Namun, dia tidak memberi Teng Wu Chen kesempatan untuk bereaksi. Saat Teng Wu Chen berteriak ketakutan, Rune itu menghantam cermin perak. Asteris Hua, Asteris. Dalam sekejap, gelombang kejut yang mengerikan menyebar. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah segar muncrat. Seluruh tubuh Teng Wu Chen mulai bergetar hebat. Pada saat ini, dia merasa seperti sebuah gunung menghantam tubuhnya, menyebabkan aliran darahnya berbalik dan dagingnya runtuh. KKK. Serangkaian suara tajam terdengar, menyebabkan cahaya cermin perak meredup sepenuhnya. Garis-garis halus itu seperti jaring laba-laba, langsung menyebar ke setiap sudut cermin perak. Seluruh penghalang perak hancur saat ini. KACA. Akhirnya, di tengah suara yang tajam, cahaya perak meledak, dan cermin perak berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah. Ah. Saat dia berteriak, seluruh tubuh Teng Wu Chen terlempar. Pada saat ini, tubuh Teng Wu Chen berlumuran darah dan daging. Jadi hanya itu yang kamu punya. Melihat cermin perak langsung dihancurkan oleh jimat emas, bibir Wang Chen menyeringai. Pada saat ini, Wang Chen tahu bahwa hasil pertempuran telah diputuskan. Tahap akhir dari sembilan budidaya ulang. Terus. Jika orang lain yang telah dibudidayakan kembali hingga tahap akhir, Wang Chen masih akan takut. Namun, keluarga Teng, Wang Chen tidak takut sama sekali. Terutama ketika dia mengaktifkan garis keturunan Soaring Serpen. Wang Chen menyaksikan Teng Wu Chen diledakkan. Dia menyaksikan Teng Senake di belakang Teng Wu Chen berputar dan merontak kesakitan. Wang Chen melompat ke depan. Mati. Momentum Heaven Metal, momentum Sumber Air, dan momentum Vitality Wood menyatu dalam sekejap. Sosok Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi bayangan. Tidak. Hilangnya Wang Chen secara tiba-tiba membuat Teng Wu Chen yang sedang berjuang untuk bangun berteriak putus asa. Tidak. Bajingan, Wang Chen, beraninya kamu membunuh leluhurku. Bukan hanya Teng Wu Chen, semua orang dari keluarga Teng dan bahkan semua orang dari Gunung Suci yang mengamati situasi dari jauh juga merasa cemas. Teng Wu Chen berada dalam situasi putus asa. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Kekuatan tempur Wang Chen sangat mendominasi. Jangan pernah memikirkannya. Di tengah suara gemuruh, para seniman bela diri ini keluar dan mencoba menghalangi jalan Wang Chen. Sekelompok semut ingin menghentikanku. Melihat sosok-sosok itu bergegas, wajah Wang Chen penuh dengan penghinaan. Saat ini, siapa yang bisa menghentikan kecepatannya? Jika Kelin dan Li Siong bisa lolos, mungkin masih ada harapan. Tapi orang-orang ini, sama sekali tidak ada harapan. Mati. Di tengah suara gemuruh, Wang Chen mendorong kecepatannya hingga batasnya. Astaga. Suara tajam menembus udara. Bang. Sesaat kemudian, ledakan teredam terdengar. Ah. Terdengar jeritan yang mengental. Wajah Teng Wu Chen berubah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memasang posisi bertahan sebelum dikirim terbang. Bang. 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 Mengikuti dari belakang, serangkaian suara gemuruh terdengar. Betapa menakutkannya, betapa mengejutkannya. Seolah-olah gunung dan sungai berguncang, dan dunia dibayangi. Teng Wu Chen, kepala keluarga Gunung Suci, kepala keluarga Teng, pembangkit tenaga listrik tertinggi, sedang diombang-ambingkan seperti karung pasir. Setiap kali suara teredam terdengar, darah yang jumlahnya tidak diketahui akan tumpah. Setiap kali gelombang udara bergulung, daging dan darah akan terlempar. Kecepatan mutlak. Saat ini, Wang Chen menunjukkan kecepatan absolut. Kecepatan ini cukup untuk meremehkan seluruh medan perang. Bajingan. Melihat pemandangan ini, keluarga Teng dan ahli Gunung Sainte yang datang membantu menjadi pucat dan berteriak. Tak berdaya. Saat ini, yang ada hanya rasa ketidakberdayaan di hati setiap orang. Seberapa menantangnya Wang Chen ini? Bagaimana kecepatan Wang Chen bisa begitu cepat? Mereka bahkan tidak bisa melihat Wang Chen. Yang bisa mereka lihat hanyalah langit penuh bayangan, kabut darah, dan hujan darah. Mereka bisa melihat Teng Wu Chen diinjak-injak dengan kejam oleh Wang Chen. Apa kekalahan telak yang dimaksud? Ini adalah kekalahan telak. Leluhur, yang dulu seperti langit, kini dihancurkan oleh Wang Chen seperti semut. Apakah ini tidak cukup membuat orang merasa putus asa dan tidak berdaya? Keputus asaan dan ketidakberdayaan ini membuat mata semua orang menjadi merah, dan mereka hampir menjadi gila. Hua. Saat orang-orang ini berteriak, Wang Chen menyelesaikan pukulan fatal. Dengan sebuah pukulan, dunia berguncang. Retakan. Ceritan kesakitan terdengar. Di tengah suara pecah yang tajam, ular Teng Raksasa di belakang Teng Wu Chen terkoyak dan dimakan oleh Wang Chen. Itu tersapu gelombang Ki Wang Chen yang tak terbatas. Hua. Kemudian, kabut darah dalam jumlah besar menyembur keluar. Bang. Daging dan darah meledak. Pukulan Wang Chen langsung menembus tubuh Teng Wu Chen. Saat ini, dunia seakan berhenti. Pada saat ini, sosok Wang Chen sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Saat ini, sosok Wang Chen dan Teng Wu Chen membeku. Seluruh medan perang menjadi sunyi hingga tingkat yang mengerikan. Siapa sangka situasinya akan berkembang hingga saat ini? Pada saat ini, Wang Chen seperti dewa iblis, berdiri di tengah medan perang. Di depannya, Teng Wu Chen tampaknya telah berubah menjadi patung, benar-benar mencerminkan citra Wang Chen. Tangan Wang Chen menembus perut Teng Wu Chen. Darah dalam jumlah tak terbatas berkumpul menjadi sungai dan mengalir keluar, berguling-guling. Adegan ini sangat mengejutkan semua orang sehingga mereka bahkan tidak tahu harus berkata apa. Kamu, sangat kuat, bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi? Terengah-engah, dalam keheningan yang tak ada habisnya, Teng Wu Chen melihat tangan Wang Chen yang menembus tubuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan hidupnya semakin menjauh, dia bisa merasakan kekosongan di tubuhnya. Seolah-olah seluruh energi di tubuhnya telah tersedot keluar. Dunia menjadi dingin dan gerbang neraka terbuka. Bahkan saat ini, Teng Wu Chen masih belum bisa menerima hasil ini. Kematian. Itu benar, Teng Wu Chen tahu bahwa yang menantinya adalah kematian. Avatar Teng Senake terkoyak dan garis keturunannya hancur total. Tubuhnya tertusuk dan energinya terkuras habis. Darah menyembur tanpa henti, tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Kenapa ini terjadi? Teng Wu Chen masih belum mengerti. Dia masih tidak mau menerima ini. Bagaimana Wang Chen bisa menjadi begitu kuat? Itu baru beberapa tahun. Hanya dalam beberapa tahun, Wang Chen benar-benar telah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada ataranya. Harus dikatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, Wang Chen hanyalah seorang pria yang baru saja memasuki alam yang murni. Kecepatan pertumbuhan ini sungguh luar biasa. Mungkinkah ini benar-benar takdir? Apakah ini benar-benar takdir? Mungkinkah keluarga Teng membuat pilihan yang salah? Memikirkan bagaimana Wang Chen telah menghancurkannya, mata Teng Wu Chen menjadi linglung. Seorang seniman bela diri yang telah dikultifasikan kembali sembilan kali di tahap tengah telah menghancurkan seorang seniman bela diri yang telah dikultifasikan kembali sembilan kali di tahap akhir. Itu sungguh sulit dipercaya. Keluarga Teng, aku bisa mengambil kembali kejayaan yang kuberikan padamu saat itu. Wang Chen mendengus dingin saat dia melihat Teng Wu Chen yang putus asa. Apakah dia kuat? Dia mungkin sangat kuat sekarang. Namun, kekuatannya masih belum cukup untuk Wang Chen. Adapun Teng Wu Chen, apakah dia hanya mencari kematiannya sendiri? Keluarga Teng telah membuat pilihan yang salah sejak awal. Kemuliaan yang telah dianugerahkan oleh dewa sejati kini diambil kembali oleh Wang Chen. Aku kalah. Bunuh aku. Mendengar perkataan Wang Chen, tubuh Teng Wu Chen berhenti sejenak. Lalu, matanya bersinar dengan ekspresi rumit saat dia bergumam. Dia akan mati. Teng Wu Chen tahu jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Tetapi dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Menunggu kematian akan membuatnya terjerumus ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Mati. Karena sulit untuk menghindari kematian, dan karena Wang Chen tidak membiarkannya pergi, dia tidak ingin membuang waktu lagi. Saat ini, dia ingin mati. Membunuhmu. He he. Tidak, aku akan memberimu kemuliaan lagi. Tahap akhir sembilan kali. Anda adalah kandidat terbaik untuk arhat saya. Merasakan keinginan untuk mati dalam kata-kata Teng Wu Chen, Wang Chen mencibir. Mati. Tidak sesederhana itu. Tahap akhir sembilan kali di tahap akhir. Bukankah sayang jika mati seperti ini? Meski lukanya serius, Wang Chen tahu bahwa dengan kekuatan Teng Wu Chen, jika dia tidak menggunakan jurus terakhirnya, Teng Wu Chen akan mampu bertahan. Padahal, dengan waktu yang cukup, Teng Wu Chen bisa pulih dari luka-lukanya. Bukankah sayang membunuh Teng Wu Chen seperti ini? Tahap akhir sembilan kali di tahap akhir. Itu sudah cukup untuk menggantikan arhat yang sempurna di Aula Suci Sembilan Surga. Wang Chen ingin menyempurnakan formasi arhat. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kualifikasi untuk menantang Tuan Muda Ketiga, Ke Lin, dan Li Xiong. Faktanya, ini adalah satu-satunya cara dia memiliki kualifikasi untuk melawan monster tua itu. Masuk. Memikirkan hal ini, Wang Chen menggoyangkan pergelangan tangannya dan berteriak, mengabaikan Teng Wu Chen yang ketakutan. 3.176. Oh tidak, leluhur dibunuh oleh Wang Chen. Sialan, Wang Chen, kamu sudah keterlaluan. Melihat Wang Chen melukai Teng Wu Chen dengan parah dan kemudian langsung melemparkannya ke dalam kehampaan, semua orang di keluarga Teng dan Gunung Suci menunjukkan ekspresi kesedihan dan kemarahan, dan banyak orang bahkan lebih ketakutan. Teng Wu Chen. Itu adalah salah satu leluhur tertinggi keluarga Teng. Dia dibunuh begitu saja, bagaimana mungkin, ini seperti mimpi. Mereka tidak pernah mengira seseorang sekuat Teng Wu Chen bisa dibunuh. Tidak hanya itu, dia hampir mati tertimpa. Ini bahkan lebih sulit dipercaya. Menghitung Teng Feng, yang terbunuh kemarin, Wang Chen telah membunuh dua leluhur tertinggi keluarga Teng berturut-turut dalam dua hari terakhir. Hal ini membuat semua orang dari keluarga Teng merasa lebih dingin. Bahkan ada lebih banyak orang yang tidak dapat menahan pukulan seperti itu dan menangis. Keluarga Teng dulunya adalah keluarga yang kuat dengan kejayaan yang tak ada habisnya. Kapan mereka jatuh ke kondisi seperti itu? Ah, Wang Chen, keluarga Teng tidak akan hidup di bawah langit yang sama denganmu. Wang Chen, jika kami tidak membunuhmu, bagaimana keluarga Teng bisa menghadapi kami? Wang Chen, hari ini, Gunung Sainte tidak akan mentolerirmu. Setelah kesedihan dan kemarahan, raungan kemarahan terdengar. Semua orang memandang Wang Chen dengan mata merah. Pertempuran bisa dilihat di mana-mana. Mata semua orang juga merah karena niat membunuh. Bunuh Wang Chen. Ya, bunuh Wang Chen. Raungan kemarahan terdengar. Saat berikutnya, puluhan sosok bergegas menuju Wang Chen. Bunuh aku. Melihat lusinan sosok bergegas ke arahnya, Wang Chen menyipitkan matanya. Kultifator terkuat hanya melakukan budidaya ulang delapan kali. Apa yang harus kamu lakukan untuk membunuhku? Anda hanyalah sekelompok semut. Melihat sekelompok orang bergegas ke arahnya, Wang Chen tampak meremehkan. Dibudidayakan kembali delapan kali. Di mata orang-orang biasa, mereka sangat kuat. Namun, dia bukan tandingan Wang Chen saat ini. Karena kamu memikirkannya, aku akan mengirimmu ke kematianmu. Keluarga Teng, Gunung Sainte. Hari ini, aku akan membuatmu menolak. Wang Chen mendengus tanpa ekspresi. Orang-orang ini biasa saja di mata Wang Chen, tetapi di mata keluarga Teng dan Gunung Sainte, mereka adalah kultifator yang kuat. Terutama mereka berdua yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak delapan kali. Di keluarga Teng dan Gunung Sainte, mereka mungkin adalah kultifator terbaik, bukan? Membunuh orang-orang ini berarti memotong keluarga Teng dan akar Gunung Sainte. Membunuh. Petik 2. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu, sosoknya tiba-tiba tersapu. Penggabungan kekuatan emas surgawi, kekuatan air benih, dan kekuatan kayu kehidupan menghasilkan aura yang menakutkan. Wang Chen seperti embusan angin kencang, seperti harimau ganas yang menyerbu kawanan domba. Membunuh. 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 Niat membunuh Wang Chen melonjak. Setelah membunuh Teng Wu Chen, keyakinan Wang Chen tidak tergoyahkan. Saat ini, aura Wang Chen mencapai puncaknya. Suara mendesing. Mengandalkan kecepatan absolutnya, Wang Chen menyerbu kerumunan. Dengan kecepatan kilat, tangannya langsung terkoyak. Seorang kultifator keluarga Teng yang telah berkultifasi ulang sebanyak tiga kali tertangkap basah. Bahkan jiwanya dicabik-cabik oleh Wang Chen dan dilemparkan ke medan perang Shuro. Seolah-olah dia telah memasuki dunia yang tak terhentikan. Pada saat ini, dengan mengandalkan kecepatan absolutnya, Wang Chen menjadi semakin berani saat dia bertarung. Pah-pah-pah. Telapak tangannya terus-menerus menyerang. Kemanapun dia pergi, Wang Chen mengirimkan sosok-sosok terbang satu demi satu. Saat ini, Li Xiong dan Kei Lin ditahan, dan Teng Wu Chen terbunuh. Berapa banyak orang yang bisa melawan Wang Chen? Jelas sekali, orang-orang ini tidak termasuk di antara mereka. Para kultifator absolut sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Terhadap orang-orang ini, Wang Chen tidak menyanyiakan usahanya. Tinju dan kakinya tersapu. Dalam sekejap, Wang Chen telah mengirim tujuh atau delapan orang terbang dan membunuh lebih dari sepuluh orang. Langit dipenuhi kabut berdarah, anggota badan patah, dan tulang patah. Seluruh tubuh Wang Chen berlumuran darah. Rambut merahnya berkibar tertiup angin. Wang Chen seperti iblis, membunuh dengan sembrono. Tidak. Sangat kuat. Kami bukan lawannya. Ah. Gelombang raungan terdengar. Saat Wang Chen membunuh satu demi satu seniman bela diri, orang-orang yang tersisa mengungkapkan ekspresi kaget dan putus asa. Mundur. Menghadapi kekuatan dan kecepatan absolut Wang Chen, mereka bahkan tidak bisa menyentuh tubuh Wang Chen. Bagaimana mereka bisa melawan Wang Chen? Jika mereka terus bertarung, mereka hanya akan menunggu untuk dibunuh oleh Wang Chen. Memikirkan hal ini, orang-orang yang tersisa menjadi malu-malu. Darah yang tak ada habisnya, gelombang jeritan, mengusir kegilaan mereka, menyebabkan hati mereka dipenuhi ketakutan. Ingin pergi? Jangan pernah memikirkannya. Hari ini, aku akan menghabisi kalian semua. Membunuh dengan gila-gilaan, Wang Chen melihat orang-orang yang tersisa yang mulai merasa takut. Matanya berkilat dingin. Karena mereka ada di sini, mengapa mereka harus pergi? Hari ini adalah hari pembantaian. Malam ini, dunia ditakdirkan untuk diwarnai merah darah. Melihat sekeliling, suara gemuruh terdengar di mana-mana. Lihatlah dunia yang sudah lama diwarnai merah darah. Lihatlah dunia ini, sangat brutal, dan pertempuran terjadi di mana-mana. Ini adalah Gunung Sainte. Ini adalah pertarungan terakhir. Bagaimana Wang Chen bisa menunjukkan belas kasihan? Kalian semua, kembalilah. Menarik napas dalam-dalam, Wang Chen meraung keras. Hua. Memikirkan hal ini, Wang Chen berakselerasi lagi. Hua. Kecepatan yang mengerikan bahkan merobek langit. Tinju gemetar langit. Di bawah kecepatan yang menakutkan, Wang Chen langsung melangkah keluar dengan Skysucking Seven Steps dan meledakkan Skysucking Fist. Dao surgawi terdistorsi, dan tekanan tak berujung turun. Ribuan gravitasi menghancurkan, menyebabkan seluruh bumi tenggelam, menyebabkan seluruh kotakian bergetar hebat. Gemuruh. Guntur bergemuruh, mengguncang bumi. Tidak. Hanya ada sedikit angin dari kepalan tangan. Di bawah gravitasi yang mengerikan, mereka seolah-olah jatuh ke dalam rawa. Lusinan seniman bela diri yang bersiap untuk melarikan diri semuanya memperlihatkan ekspresi ngeri. Bang. Namun, apa gunanya teriakan mereka? Pukulan Wang Chen secepat kilat, dan terus berlanjut. Bang. Seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi ulang empat kali langsung berubah menjadi abu di bawah tinju ini, dan jiwa ilahinya langsung dikumpulkan oleh doppelganger Wang Chen. Hua. Seperti pisau panas yang menembus mentega, bagaimana itu bisa cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi ulang sebanyak empat kali. Kekuatan yang tersisa dari pukulan Wang Chen menyapu seniman bela diri budidaya ulang ke enam kali dan seniman bela diri budidaya ulang ke tujuh kali berturut-turut. Akhirnya tinju ini bertabrakan dengan seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi ulang sebanyak delapan kali. Gunung berapi meletus, dan gemuruhnya mengguncang bumi, seolah-olah seluruh dunia terdistorsi. Puci. Darah menyembur kemana-mana. Meskipun seniman bela diri yang telah berkultivasi ulang delapan kali tidak terbunuh secara langsung, dia terlempar oleh pukulan ini. Tidak cukup, tidak cukup. Tinju gemetar surga menyapu bersih empat seniman bela diri yang kuat, tetapi Wang Chen masih merasa itu belum cukup. Darah di tubuhnya terbakar, mendidih. Dengan garis darah bela diri suci, semakin dia bertarung, dia jadinya semakin ganas. Mata Wang Chen berubah menjadi merah darah, seolah-olah iblis telah turun. Membunuh, membunuh, membunuh. Hanya niat membunuh yang tersisa di hati Wang Chen, hanya niat membunuh yang tak ada habisnya. Datang, 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 kalian semua, ayo. Melihat beberapa seniman bela diri yang tersisa, Wang Chen tertawa dingin. Wang Chen, jangan sombong. Wang Chen, aku akan melawanmu. Wang Chen, jangan kurang ajar. Pembantaian Wang Chen mengejutkan medan perang, dan ini menarik perhatian banyak orang. Melihat Wang Chen hendak membalikkan keadaan, bagaimana mungkin. Gunung Sainte dan beberapa seniman bela diri kuat dari pavilion pembantaian naga tidak bisa lagi tetap tenang. Dengan paksa melepaskan diri dari pertempuran, beberapa seniman bela diri langsung menyerang Wang Chen. Empat sembilan kali budidaya ulang, tiga delapan kali budidaya ulang. Bagus, sangat bagus. Namun, tanpa budidaya ulang sembilan kali, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Sekarang saya menggunakan kekuatan penuh saya, kecuali Anda memiliki sembilan kali kultivasi ulang, Anda tidak dapat melawan saya. Kalian semua adalah semut. Menghadapi gelombang auman dan auman marah, melihat sosok yang menyerbu ke arahnya, Wang Chen tertawa dingin. Darahnya membara, menyebabkan semangat juang Wang Chen melambung tinggi. Dia hanya ingin bertarung. Pada saat ini, Wang Chen tidak hanya tidak merasa lelah, tetapi tubuhnya sepertinya dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya. Dunia ini sepertinya berada di bawah kendali Wang Chen. Niat membunuh yang tak ada habisnya, kegilaan macam apa yang ditimbulkannya pada Wang Chen. Pembunuhan ekstrim Wang Chen diselimuti oleh bidang pembantaian ekstrim. Beberapa ratus meter di sekitar Wang Chen, seolah-olah musim dingin telah tiba, dan embun beku putih mengembun. Tujuh seniman bela diri yang sangat kuat. Di masa lalu, ini sudah cukup mengejutkan Wang Chen. Tapi sekarang, sekarang, hati Wang Chen membara seperti api. Dia seperti gunung berapi yang meletus. Jika Tuhan menghalanginya, dia akan membunuh Tuhan. Jika Buddha menghalanginya, dia akan menghancurkan Buddha. Apa yang harus ditakutkan oleh Wang Chen? Bagus. Memikirkan hal ini, Wang Chen menggoyangkan pergelangan tangannya dan membentuk segel sambil tertawa. Domain 10.000 Binatang Menggunakan domain 10.000 Binatang, Wang Chen menyelimuti semua seniman bela diri yang kuat ini. Tidak hanya ada 49.000 Budidaya Ulang dan 38.000 Budidaya Ulang, tetapi ada juga seniman bela diri kuat yang tersisa dari keluarga Teng dan Gunung Sainte. Sebanyak 10 orang tersapu oleh Wang Chen dan menghilang dari medan perang, memasuki domain 10.000 Binatang Wang Chen untuk bertarung. Bagian langit ini telah dibunuh oleh Wang Chen. Dia gila. Ya Tuhan, apakah Wang Chen akan menentang surga? Dia layak menjadi kepala keluarga Wang. Wang Chen ini benar-benar gila. Kelin dan Li Xiong tidak ada di sini. Saya khawatir tidak banyak orang yang bisa menghentikan Wang Chen. Ah! Bisakah dia benar-benar menghancurkan seniman bela diri yang kuat itu sendirian? Ada banyak seniman bela diri yang kuat di antara mereka. Empat sembilan kali Budidaya Ulang. Meskipun tidak satu pun dari mereka mencapai tahap akhir dari sembilan kali Budidaya Ulang, tiga di antaranya mencapai tahap tengah dari sembilan kali Budidaya Ulang. Ketiga orang ini berada di level yang sama dengan leluhur Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga. Melihat itu Wang Chen tidak memiliki keraguan sedikitpun. Dengan lambayan tangannya, dia telah menyelimuti semua ahli di bidangnya. Entah itu mereka yang bertarung di medan perang atau mereka yang diam-diam menonton dari kejauhan, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Wang Chen tidak diragukan lagi adalah orang yang menjadi pusat perhatian saat ini. Pertempuran antara Li Xiong dan Zhong San telah berpindah dari tanah ke langit, dan tidak ada yang bisa menyaksikannya. Pertarungan antara Tian Suedan yang lainnya dan Kelin juga telah berpindah ke kehampaan yang tak terbatas. Wang Chen telah menjadi bintang yang paling mempesona. Dia telah mengalahkan Teng Wu Chen dengan kekuatannya sendiri, mengejutkan semua orang. Kemudian, niat membunuhnya melonjak. Dia telah menghancurkan lusinan orang dengan kekuatannya sendiri. Momentum macam apa ini? Sekarang, menghadapi begitu banyak seniman bela diri yang kuat, dia tidak takut sama sekali. Dia ingin bertarung melawan begitu banyak seniman bela diri yang kuat sendirian. Hal ini menyebabkan hati semua orang bergetar. Apakah Wang Chen benar-benar gila? Seberapa kuat dia? Wang Chen. 3177 Pada saat ini, orang yang paling mulia di medan perang tidak diragukan lagi adalah Wang Chen. Saat dia menyapu semua petarung kuat ke alam luar angkasa, seluruh situasi di medan perang mulai berubah. Tidak, harus dikatakan bahwa dengan serangan ganas Gunung Sainte dan paviliun pembunuh naga, bagaimana aliansi pembunuh surga bisa bertahan melawan mereka. Bahkan dengan bantuan 50 orang dari keluarga Wang, tidak ada gunanya. Sebelumnya, aliansi pembunuhan surga telah ditindas hingga mereka berada di ambang kehancuran. Tapi sekarang, dengan serangan kuat Wang Chen, situasinya telah teratasi dengan baik. Bunuh. Untuk sesaat, tangisan pembunuhan terdengar di mana-mana. Kegilaan Wang Chen telah benar-benar menyulut haus darah semua orang yang hadir. Wang Chen, kamu meminta kematian. Wang Chen, kamu sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa membalikkan keadaan sendiri. Huh, Wang Chen, apa yang dapat Anda lakukan dengan alam luar angkasa ini? Mungkinkah kamu ingin menyegel kami? Itu mimpi bodoh. Medan perang di luar sedang berjalan lancar dan suasana di alam seribu binatang sangat husyuk. Karena lengah, empat pembangkit tenaga listrik yang telah menjalani sembilan tahap budidaya ulang tampak sangat suram saat mereka tersedot ke dalam alam luar angkasa Wang Chen. Apa yang Wang Chen coba lakukan? Apakah dia mencoba melawan mereka semua sendirian? Itu sebuah penghinaan. Mereka tidak panik. Yang ada di wajah mereka hanyalah senyuman yang tenang dan dingin. Mimpi bodoh. He he, saya bisa mencobanya. Mendengar raungan pembangkit tenaga listrik di seberangnya, wajah Wang Chen penuh dengan penghinaan. Ada cukup banyak petarung yang kuat. Namun, apa yang perlu ditakutkan Wang Chen? Darah di tubuhnya mendidih dan terbakar. Hal ini membuat Wang Chen ingin mengaum. Membunuh. Dengan hanya satu pemikiran di benaknya, bagaimana Wang Chen bisa mundur. Cobalah. Huh, betapa sombong dan bodohnya. Wang Chen, karena kamu meminta kematian, kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda untuk mampu melawan kami semua. Jika aku membunuhmu, keluarga Wang akan dimusnahkan dalam sekejap. Pada saat itu, mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Hari ini adalah hari kematianmu. Mendengar nada arogan Wang Chen, leluhur terkemuka Gunung Sainte, yang kekuatannya telah mencapai tahap tengah dari sembilan budidaya ulang, tertawa karena kemarahan yang luar biasa. Wang Chen memang sangat kuat. Hal ini terlihat dari fakta bahwa ia mampu membunuh Teng Wu Chen. Namun, Wang Chen tidak sekuat itu. Siapapun dapat melihat bahwa Teng Wu Chen dibunuh karena Teng Wu Chen terlalu cemas. Teng Wu Chen sedang mendekati kematian. Siapa yang menyuruhnya mengaktifkan kekuatan garis keturunannya di depan Wang Chen? Jika dia tidak mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, bagaimana dia bisa sepenuhnya ditekan oleh garis keturunan Wang Chen, menyebabkan kekuatannya turun? Mungkin, Wang Chen juga bisa membentuk penindasan garis keturunan tanpa mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, tetapi kekuatannya tidak akan sebesar itu. Oleh karena itu, pembunuhan Teng Wu Chen oleh Wang Chen adalah suatu kebetulan besar. Tapi sekarang, mereka tidak akan mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka, mereka tidak akan memanggil klon mereka, dan mereka tidak akan memberi Wang Chen kesempatan sedikitpun. Mereka ingin melihat bagaimana Wang Chen akan menghadapi pengepungan begitu banyak orang. Bunuh Wang Chen. Memikirkan hal ini, leluhur gunung Sainte meraung. Hua. Begitu dia selesai berbicara, auranya melonjak dan dia menyerang Wang Chen. Wang Chen, mati. Mengikuti di belakang, tiga seniman bela diri budidaya ulang ke-9, tiga seniman bela diri budidaya ulang ke-8, dan beberapa pembudidaya kuat dari keluarga Teng semuanya menyerang Wang Chen dengan ekspresi garang di wajah mereka. Huff. Semut mencoba mengguncang pohon. Jadi bagaimana jika Anda memiliki lebih banyak orang? Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku akan membunuhmu. Melihat sosok-sosok itu menyerbu ke arahnya, bibir Wang Chen sedikit melengkung. Sepuluh ribu tahun terburu-buru. Dengan segel di tangannya, Wang Chen mengaktifkan domain sepuluh ribu binatang. Gemuruh. Dalam sekejap, langit menjadi gelap. Kidesolatnya tanpa batas meraung dari segala arah. Energi tirani yang bergulir menyebabkan seluruh ruang dan waktu menjadi kacau. Gemuruh. Kemudian, seluruh dunia berguncang. Di kejauhan, sosok hitam muncul. Hua. 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 Sosok Wang Chen bergedip terus-menerus saat dia menggabungkan kekuatan tiga lima elemen dan langsung bergegas ke dalam kehampaan. Dia menggunakan domain sepuluh ribu binatang untuk menyembunyikan dirinya. Lawan langsung para pembudidaya kuat ini. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Wang Chen bukan orang bodoh seperti itu. Jika dia melakukan itu, Wang Chen tidak akan mendapat keuntungan sedikitpun. Namun, dengan domain sepuluh ribu binatang, Wang Chen memiliki hak untuk melakukannya. Raungan membubung ke langit, debu memenuhi langit, dan seluruh bumi berguncang. Seolah-olah dunia telah kembali ke zaman kuno. Sial, ini. Begitu banyak binatang buas. Bagaimana ini mungkin? Ribuan. Ini adalah Dao Hewan. Apakah dia mengaktifkan animal Dao? Oh tidak. Bunuh Wang Chen secepatnya, atau kita semua akan mendapat masalah. Kecepatan absolut Wang Chen menyebabkan banyak kultifator kuat meleset dari target mereka. Ketika mereka melihat sosok hitam yang mengaum datang dari belakang, ekspresi mereka menjadi gelap. Sungguh aura yang menakutkan, aura yang kejam. Pemimpinnya, lelaki tua dari gunung Sainte, memikirkan tentang animal Dao. Ada begitu banyak binatang. Apakah Wang Chen mengaktifkan animal Dao? Jika itu masalahnya, sungguh tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang menjadi gelap. Hahaha, mari kita lihat bagaimana kamu bertarung melawan 10 ribu binatang buas. Membunuh. 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 Melihat ekspresi banyak kultifator kuat berubah, tawa dingin Wang Chen datang dari kehampaan. Mengaktifkan Dao Hewan, memanggil ribuan binatang, tidak ada habisnya. Sudah cukup bagi orang-orang ini untuk bertarung. Pemaksaan garis darah. Pada saat yang sama, sambil mempertahankan domain miriat bis, Wang Chen melepaskan glutlin koercionnya. Meskipun orang-orang ini belum mengaktifkan kekuatan garis darah mereka, pemaksaan garis darah Wang Chen dari Wang Chen cukup menakutkan. Meski tidak bisa menciptakan penindasan yang mengerikan, itu cukup melemahkan kekuatan orang-orang ini. Bajingan. Diselubungi oleh lampu merah, darah dan ki serta darah melonjak. Hal ini menyebabkan semua orang yang terjebak di domain miriat bis menjadi lebih terkejut. Itulah bahaya terbesar yang mereka hadapi. Melihat ada ribuan binatang buas di depan mereka, semua orang yang tidak bisa membunuh Wang Chen segera jatuh ke dalam pertempuran yang sulit. Ledakan keras bergema. Kabut darah tak berujung menyembur keluar pada saat berikutnya. Raungan binatang buas, auman binatang buas, kemarahan binatang buas. Dunia ini adalah medan perang di Shuro. Kematian. Saat ini, yang dihadirkan adalah aliran kematian yang tak ada habisnya. Pembantaian. Mata semua orang memerah karena pembunuhan. Meskipun orang-orang ini kuat, binatang buas itu tidak ada habisnya, dan mereka juga terjebak dalam rawa. Tubuh mereka diwarnai merah darah. Terengah-engah, melihat binatang buas di depan mereka yang tidak berkurang sama sekali, ekspresi Patriark Gunung Sainte menjadi semakin tidak menyenangkan. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita semua akan mati di sini. Wang Chen, putra kedua ini sungguh licik. Dia ingin melelahkan kita sampai mati. Kita tidak bisa membiarkan dia berhasil. Melihat binatang buas yang tak ada habisnya, Patriark Gunung Sainte tahu bahwa penilaiannya benar. Wang Chen benar-benar mengaktifkan animal dao. Jika mereka terus bertarung dengan si pembunuh, bukankah itu yang diinginkan Wang Chen? Mereka harus menemukan cara untuk keluar dari pengepungan, atau mereka semua akan mati. Hancurkan ruang ini. Kecepatan Wang Chen terlalu cepat. Kita tidak bisa membunuhnya di tengah-tengah binatang buas. Huff. Wang Chen, pahlawan macam apa kamu? Lawan aku jika kamu punya nyali. Setelah membunuh binatang buas yang jumlahnya tidak diketahui, para pembudidaya yang tersisa, yang diselimuti aura berdarah, mulai melolong seperti orang gila. Mereka tidak mau menerima ini. Begitu banyak dari mereka yang mengepung Wang Chen, tetapi mereka diseret ke dalam situasi yang sulit oleh Wang Chen. Ini sungguh memalukan. Ketika Wang Chen memasuki domain segudang binatang, dia seperti seekor naga yang kembali ke laut, tak terduga. Ini tidak bisa terus seperti ini. Hancurkan. Mendengar hal ini, kedua leluhur itu mundur dan mencoba menghancurkan domain segudang binatang Wang Chen. Mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Huff. Anda ingin merusak domain saya. Anda sedang bermimpi. Melihat orang-orang ini akan menghancurkan domain dan kembali ke dunia luar, bagaimana Wang Chen bisa membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Wang Chen tidak berniat membiarkan orang-orang ini pergi setelah menyegel mereka. Membunuh. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen, yang bersembunyi di antara binatang buas, mengeluarkan suara gemuruh. Asteris Hua, asteris. Itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, Wang Chen telah berubah menjadi seberkas cahaya. Asteris Hua, asteris. Pedang pemadam matahari langsung tersapu. Sinar cahaya perak menyapu dunia seperti sungai yang panjang. Di dalam bima sakti, ada bintik-bintik cahaya bintang. Setiap titik cahaya bintang sepertinya mengandung kekuatan bintang. Meninggal dunia. Saat pedangki yang menakutkan menyapu, seluruh domain segudang binatang terguncang. Kemanapun puncak tajam itu lewat, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu. Kemanapun ujungnya lewat, itu menunjuk langsung kedua ahli yang mencoba menghancurkan wilayah kekuasaannya. Salah satunya adalah seorang seniman beladiri yang telah berkultivasi ulang sebanyak delapan kali dan yang lainnya adalah seorang seniman beladiri yang telah berkultivasi ulang sebanyak sembilan kali. Keduanya langsung diselimuti oleh pedang Wang Chen. Energi di tubuhnya melonjak. Energi garis keturunan yang melonjak bergetar, menambah jumlah energi yang tidak diketahui pada Wang Chen. Dengan garis keturunan Divine Martial, semakin banyak dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Pada saat ini, hal ini tercermin dengan jelas. Tidak baik, ini sangat kuat, menghindari. Melihat kecepatan pedangki yang tak tertandingi menyapu, ekspresi dari dua seniman beladiri yang akan menghancurkan domain berubah secara drastis. Sayangnya, ketika mereka ingin menghindar, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menghalangi jalan mereka. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Ah, bertarung. Bajingan, lihat kekuatan bintangku. Tidak ada jalan keluar. Murid keduanya tiba-tiba menyusut. Ledakan. Mereka menggunakan jurus pamungkas mereka pada saat yang bersamaan. Keduanya ingin menggabungkan kekuatan mereka untuk melawan kemampuan ilahi Wang Chen yang luar biasa. Kalian semua hanyalah ayam dan anjing. Matilah. Wang Chen tanpa ekspresi saat dia melihat keduanya memblokir serangan mereka. Delapan budidaya ulang. Budidaya ulang tahap awal sembilan. Apakah kedua orang ini benar-benar mengira mereka bisa memblokir serangannya? Lelucon yang luar biasa. Pedang pemadam matahari, potong. Dengan jentikan pergelangan tangannya, puncak tajam itu semakin cepat. Itu menyatu dengan kekuatan lima elemen yang tak ada habisnya dan beresonansi dengan energi pohon lima elemen dan benih bodi di tubuh Wang Chen. Bas. Puncak tajamnya menyapu seluruh dunia seperti seberkas cahaya. Puff, puff, puff. Kemana pun puncak tajam ini lewat, ia menghancurkan segalanya. Bahkan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya pun terbunuh. Pada akhirnya, pedang menakutkan ini bertabrakan dengan gerakan kedua pembangkit tenaga listrik tersebut. Gunung dan sungai runtuh. Tabrakan ketiga kekuatan itu seolah meledakan langit dan bumi. Ledakan. 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 Suara ledakan terdengar terus-menerus. Hancurkan semuanya. Wang Chen meraung dengan marah. Hua. Dengan raungan Wang Chen, kekuatan delapan budidaya ulang adalah yang pertama dipatahkan. Kekuatan bintang-bintang. Itu berisi kekuatan bintang dan menekan langit dan bumi. Namun, pedang pemadam matahari milik Wang Chen dapat menghancurkan langit dan bumi. Isinya kekuatan ribuan bintang. Bagaimana kekuatan bintang dibandingkan dengan itu? Hua. Tiga ribu seratus tujuh puluh delapan. Astaga. Dengan kekuatan untuk menghancurkan bintang-bintang, bilahnya menyapu, dan dalam sekejap, hujan darah turun seperti air terjun. Ah. Di tengah jeritan, seniman bela diri yang telah dikultivasi ulang delapan kali langsung terbelah menjadi dua oleh pedang Wang Chen. Seribu hantu melambung. Pada saat seniman bela diri itu dipenggal, dengusan dingin datang dari belakang Wang Chen. Tidak ada yang tahu kapan, tapi kembaran Wang Chen sudah muncul, mengeluarkan token seribu hantu. Wow, wow, wow. Antara langit dan bumi, hantu jahat mengaum. Seluruh dunia menjadi gelap, berubah menjadi neraka yang suram. Tidak. Raungan putus asa datang, dan jiwa ilahi seniman bela diri itu langsung diseret ke dalam token seribu hantu. Namun pedang di tangan Wang Chen tidak berhenti sama sekali, langsung menyapu ke arah seniman bela diri yang telah dikultivasi ulang sembilan kali. Berengsek. Melihat seorang lelaki tua yang telah dikultivasikan kembali delapan kali di penggal, ekspresi Patriark Gunung Sainte, yang telah dikultivasikan kembali sembilan kali, berubah. Jangan pernah memikirkannya. Dia memuntahkan seteguk esensi darah dan mengintegrasikannya ke dalam gerakannya, dan hanya bisa melawan dengan putus asa. Boom. Dalam sekejap mata, pedang Wang Chen bertabrakan dengan gerakan yang diaktifkan lelaki tua itu dengan esensi darahnya. Segala sesuatu dalam radius puluhan ribu meter langsung tersapu, dan seluruh bumi seakan terbalik. Sangat kuat. Di tengah ekspresi ngeri, lelaki tua yang telah dibudidayakan kembali sembilan kali itu memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya terlempar. Hujan darah tak berujung terlihat jelas. Meskipun dia tidak dibunuh secara langsung oleh Wang Chen, pada saat ini, tubuhnya tersapu oleh pedang Wang Chen, dan pada saat ini, tubuhnya dipenuhi bekas luka. Jika saya tidak membunuh seniman bela diri delapan kali dengan gerakan ini, Anda pasti sudah lama mati. Tapi sekarang, kamu masih harus mati. Menarik senjata energinya, mata Wang Chen bersinar dingin, dan rambutnya berdiri terbalik. Dia adalah Demon God di dunia ini, God of War di dunia ini. Membunuh. Memerintahkan ribuan binatang buas dan hantu untuk mengikutinya, Wang Chen menginjak Azure Steps, mengejar lelaki tua yang telah dibudidayakan kembali sembilan kali. Karena dia telah melukainya dengan parah, bagaimana mungkin Wang Chen melepaskannya? Wang Chen, kamu tetap di sini. Bajingan, Wang Chen sudah keterlaluan. Pertempuran terjadi dalam sekejap, dengan satu orang tewas dan satu lainnya terluka. Hal ini menyebabkan semua prajurit yang tersisa menatap dengan mata terbelalak. Sungguh kekuatan yang sangat kuat, aura yang menakutkan. Sementara Wang Chen menyapu ribuan binatang buas dengan satu gerakan, orang-orang ini melepaskan diri dari keterikatan binatang buas dan menerkam ke arah Wang Chen, menghalangi jalur pengejaran Wang Chen. Semuanya, aku akan tersesat. Wajah Wang Chen menjadi gelap ketika dia melihat sosok-sosok itu menerkam ke arahnya. Pemisah kejadian. Mengabaikan segalanya, Wang Chen menggunakan teknik membelah langit membelah bumi. Gerakan ini, Genesis Splitter, membutuhkan energi yang tak ada habisnya. Jika dia menggunakannya, Wang Chen akan jatuh ke dalam kelemahan. Namun, bagaimana mungkin Wang Chen, yang matanya merah karena membunuh, peduli akan hal itu. Membunuh. Darah yang melonjak membuatnya tidak mau berhenti. Niat membunuh yang gila membuat Wang Chen hanya ingin membunuh. Pemisah kejadian. Wang Chen ingin melihat bagaimana orang-orang ini dapat menolak Genesis Splitter miliknya. Suara mendesing. Memobilisasi energi di sekitarnya. Wang Chen meninju. Wuss. Angin menderu-deru. Saat teknik membelah bumi membelah langit dilepaskan, seluruh dunia terpelintir dan berubah menjadi kekacauan. Wuh-wuh-wuh. Di bawah aura ini, ribuan roh jahat sepertinya sedang beribadah, dan kemudian mereka menjadi semakin gila. Raja hantu besar terbentuk, mengikuti di belakang Wang Chen. Auman, auman, auman. Ribuan binatang buas yang muncul dari jalur Shuro juga terstimulasi pada saat ini, dan mereka meraum dengan ganas. Ribuan roh jahat dan binatang mengikuti. Pukulan Wang Chen seperti pukulan dewa, turun dari langit. Yang terjadi setelah pukulan ini adalah roh jahat dan binatang buas yang tak ada habisnya. Roh-roh jahat dan binatang buas ini berkumpul menjadi arus yang panjang, melahap segalanya. Puff, puff, puff. Aura yang kuat menekan, langsung menyebabkan beberapa prajurit yang hadir memuntahkan darah. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah ini kekuatan sebenarnya Wang Chen? Astaga, saya khawatir bahkan tahap akhir dari sembilan budidaya ulang harus menghindari gerakan ini. Bagaimana Wang Chen melakukannya? Pada saat ini, melihat Wang Chen mengeluarkan genesis splitter, semua orang yang mencoba melawan Wang Chen melebarkan mata mereka, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Kejutan yang dibawa oleh Wang Chen terlalu besar. Aura yang meletus pada saat itu, selain tiga ahli tersisa yang telah menjalani sembilan budidaya ulang dan dua ahli yang telah menjalani delapan budidaya ulang, sisanya semuanya terguncang, seolah jiwa mereka akan terkoyak. Tidak baik, tolak dengan sekuat tenaga. Bergabung. Jika tidak, kita semua akan hancur. Setelah pemimpin kelompok, lelaki tua dari Gunung Sainte, mengubah ekspresinya, dia meraung ke arah kerumunan. Pemisah kejadian. Seluruh dunia berubah menjadi kekacauan dan terbuka kembali. Ini adalah langkah yang menetapkan aturan, sebuah langkah yang memecah belah dunia. Bahkan langit dan bumi pun bisa diputar, dan bahkan bintang pun akan redup. Jika mereka tidak bergabung, mereka semua akan hancur. Saat pemimpin kelompok itu meraung, beberapa prajurit yang hadir semuanya memiliki ekspresi jelek. Enyah. Lihatlah konvergensi bunga surgawiku. Lihatlah gempa bimasaktiku. Serangkaian raungan terdengar. Tiga ahli yang telah menjalani sembilan budidaya ulang dan dua ahli yang telah menjalani delapan budidaya ulang semuanya menggunakan jurus terkuat mereka. Wuss. Hembusan angin bertiup, dan dalam cahaya tak berujung, beberapa pancaran aurora melesat, menghalangi tinju yang turun dari langit. Belalang mencoba menghentikan kereta, melebih-lebihkan dirimu sendiri, bagaimana cahaya kunang-kunang bisa menerangi dunia. Bibir Wang Chen melengkung menjadi seringai menghina saat dia melihat lima ahli bergabung untuk memblokir serangan yang datang. Harus diakui bahwa lima ahli yang bergabung untuk memblokir serangan itu sangat kuat. Itu bahkan cukup untuk memblokir serangan dari seorang ahli yang telah menjalani sembilan kali budidaya ulang. Namun, gerakan Wang Chen ini adalah genesis splitter. Ini adalah tindakan yang sepenuhnya melampaui aturan. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, bahkan seorang ahli yang telah menjalani sembilan budidaya ulang harus menghindari langkah ini. Terlebih lagi, sekarang garis keturunan Wang Chen terbakar, kekuatan garis keturunan yang tak ada habisnya melonjak, menyebabkan genesis splitter memasuki kondisi magis. Langkah ini luar biasa kuatnya. Bagaimana orang-orang ini bisa menolaknya? Menurut Wang Chen, perlawanan orang-orang ini sia-sia. Boom! Memikirkan hal ini, Wang Chen melayangkan pukulan tanpa ragu-ragu. Gemuruh. Energi bertabrakan, dan dalam sekejap, seluruh miriat bisdomen sepertinya runtuh, dan seluruh dunia yang kacau sepertinya terdistorsi. Bahkan jalur binatang yang sedang dikomunikasikan sepertinya berada di ambang penutupan. Retakan. Di tengah ledakan dahsyat, suara nyaring terdengar. Ah! Di tengah suara yang tajam, terdengar jeritan. Ini adalah gerakan seorang ahli yang telah menjalani delapan kali budidaya ulang, dan langsung dirobek oleh Wang Chen. Darah berceceran, dan di tengah jeritan, ahli yang telah menjalani delapan kali budidaya ulang ditelan oleh angin tinju yang kuat. Hualala! Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia berubah menjadi kabut darah tak berujung yang tersebar di dunia ini. Retak-retak-retak! Jika satu gerakan dipatahkan, lalu apa gunanya gerakan lainnya? Di bawah kekuatan genesis splitter, gerakan orang-orang ini seperti semut, dan mereka hanya bisa dihancurkan. Seorang ahli yang telah menjalani delapan kali penanaman kembali terjatuh, dan dua ahli yang telah menjalani delapan kali penanaman kembali terjatuh. Bang-bang-bang! Di tengah suara yang teredam, tiga ahli yang telah menjalani sembilan budidaya ulang mengalami kejutan besar, dan mereka terlempar sambil batuk darah. Suara tulang patah, daging dan darah berceceran, dan kabut darah memenuhi udara. Seluruh dunia diwarnai merah darah. Di bawah genesis splitter ini, dua ahli yang telah menjalani delapan budidaya ulang langsung terbunuh. Jiwa mereka hancur, dan mereka diserap oleh sepuluh ribu token hantu. Tiga ahli yang telah menjalani sembilan budidaya ulang terluka parah. Yang satu berada di ambang kematian, yang satu terlalu lemah untuk bertarung, dan yang terakhir adalah seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi kembali sebanyak sembilan kali. Tubuhnya patah, dan dia terluka parah. Dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Adapun sisa seniman bela diri keluarga Teng yang bahkan lebih lemah. Pada saat ini, mereka telah terkoyak oleh gelombang kejut yang kuat, dan bahkan jiwa mereka tidak dapat bertahan. Ini adalah pemusnahan mereka yang sebenarnya. Dengan satu genesis splitter, Wang Chen sebenarnya telah membunuh banyak orang. Dengan satu genesis splitter, dia mengejutkan semua orang dan menyapu seluruh alam semesta. Gemuruh. Tapi ini bukanlah akhir. Saat angin dari tinju Wang Chen menghilang, dunia yang berantakan menjadi dunia bagi ribuan binatang dan hantu. Binatang buas yang tak ada habisnya, ribuan hantu ganas, semuanya menyapu ke arah empat penggarap ulang tahap ke sembilan yang belum sepenuhnya jatuh. Hahaha. Melihat adegan ini, wajah Wang Chen sedikit pucat saat dia terengah-engah. Uci. Setegup darah menyembur keluar, dan tubuh Wang Chen sedikit bergoyang. Langkah yang sangat kuat. Dibandingkan sebelumnya, ini bahkan lebih kuat. Dengan gerakanku ini, aku bahkan mungkin bisa membunuh ahli tahap akhir yang telah menjalani sembilan budidaya ulang, bukan? Benar saja, orang-orang ini semuanya telah ditindas. Menarik nafas dalam-dalam. Menstabilkan darah di tubuhnya, dia melihat dunia di depannya. Bahkan Wang Chen sedikit terkejut. Kekuatan genesis splitter ini bahkan mengejutkan Wang Chen sendiri. Ini hanyalah sebuah serangan yang dapat mengubah alam semesta. Bahkan jika dua orang lagi yang telah menjalani sembilan budidaya ulang bergabung, mereka tidak akan mampu memblokir serangannya sekarang, bukan? Keadaan misterius itu, sepertinya garis keturunanku telah dirangsang secara ekstrim, dan genesis splitter beresonansi dengan garis keturunanku, membuat kekuatannya semakin tak terbatas. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri ketika dia mengingat keadaan dia saat dia meninju. Akhirnya berakhir, empat seniman bela diri yang telah menjalani sembilan budidaya ulang. Tiga seniman bela diri yang telah menjalani delapan kali budidaya ulang. Ada juga cukup banyak yang telah menjalani sembilan budidaya ulang, ditambah Teng Wu Chen dan yang lainnya. Sekarang, saya telah membunuh lebih dari dua puluh orang, bukan? Melihat pemandangan ribuan binatang dan hantu bergegas maju, Wang Chen mengungkapkan ekspresi bangga. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan para penggarap kuat ini dan menang. Bahkan seorang ahli tahap akhir yang telah menjalani sembilan budidaya ulang mungkin tidak dapat melakukan ini dalam waktu singkat. Namun, dia, Wang Chen, yang melakukannya. Itu hanya masalah satu genesis splitter. Sangat disayangkan langkah ini menghabiskan terlalu banyak energi. Saat ini, saya sangat lemah. Saya harus pulih secepat mungkin. Adapun orang-orang ini, mereka tidak bisa mati begitu saja. Sembilan budidaya ulang, mereka bisa menggantikan para arahat. Dengan cara ini, delapan belas arahat saya hampir mencapai puncaknya, dan saya dapat menggunakannya untuk melawan kultifator yang sangat kuat. 3179 Setelah kegembiraan, muncullah kelemahan. Wajah Wang Chen pucat. Seberapa kuatkah genesis splitter? Namun, berapa jumlah energi menakutkan yang dikonsumsi oleh gerakan ini? Wang Chen menghela nafas seolah seluruh energi di tubuhnya telah tersedot. Jika kekuatan lima elemenku sempurna dan energi kekacauanku terstimulasi sepenuhnya, dunia dan tian di tubuhku akan sempurna. Ini akan membentuk siklus tanpa akhir di tubuhku. Saat itu, energi saya tidak ada habisnya. Sayangnya, saya belum mencapai tahap itu. Untungnya saya masih memiliki dunia langit dan bumi. Kalau tidak, harga yang harus ku bayar untuk pertempuran ini akan terlalu tinggi. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia merasakan situasinya saat ini. Jika dunia dan tian sempurna dan kekuatan lima elemen dapat diintegrasikan, tubuh Wang Chen akan menjadi dunia langit dan bumi. Pada saat itu, Yin dan Yang akan beroperasi, dan tubuh Wang Chen akan menjadi dunia dengan energi tanpa akhir yang dapat terhubung dengan langit dan bumi. Sayangnya, dia belum bisa mencapai tahap itu. Kuali langit dan bumi. Memikirkan hal ini, Wang Chen berhenti ragu-ragu. Dia segera mengeluarkan kuali langit dan bumi dan memasuki dunia langit dan bumi. Ada pun empat pembangkit tenaga listrik yang terluka parah dan belum meninggal. Orang-orang ini adalah patriark Gunung Sainte atau sesepuh. Wang Chen tidak mempedulikan mereka lagi. Mereka terluka parah dan ingin pulih dalam waktu singkat. Itu tidak mungkin. Kembarannya sudah cukup untuk menghadapi orang-orang itu. Wang Chen harus bergegas dan memulihkan energi di tubuhnya. Waktu di dunia langit dan bumi sepuluh kali lebih cepat. Setelah seperempat jam, Wang Chen muncul lagi di alam binatang. Fiuh! Wang Chen menghela nafas lega saat kulitnya kembali normal. Waktunya sempit. Saya menggunakan banyak pilgu yuan dan obat suci untuk memulihkan 80% energi saya. Seperempat jam di dunia luar lebih dari empat jam di dunia langit dan bumi. Tidak banyak waktu berlalu, jadi saya tidak membayar terlalu banyak. Merasakan situasinya sendiri, Wang Chen berbisik pada dirinya sendiri. Itu benar. Di dunia kian kun, Wang Chen telah menggunakan pilgu yuan dan obat mujarab sebagai panduan untuk secara gila-gilaan menyerap energi kekacauan yang tak terbatas. Dengan cara ini, dia dapat dianggap telah memulihkan 80% kekuatannya. Kekuatan seperti itu sudah cukup bagi Wang Chen untuk menghadapi pertempuran yang akan datang. Bagaimana kabar orang-orang itu? Memikirkan hal ini, Wang Chen menanyakan klonnya, yang menjaga 10.000 domain binatang dan menjaganya pada saat yang sama. Kalian semua, menyerahlah. Kalian tidak akan mati. Namun, aku sudah menyegel mereka, jadi mereka tidak akan bisa bertarung lagi. Mendengar pertanyaan Wang Chen, avatar itu dengan cepat menjawab. Itu hebat. Saya akan menyempurnakan orang-orang ini sekarang. Masih ada waktu. Berapa banyak waktu yang dihabiskan Wang Chen sejak dia mengaktifkan miriat bis domain hingga sekarang? Jika dia bertarung melawan lebih dari 10 ahli sendirian, mungkin tidak akan banyak orang yang menganggapnya tinggi, bukan? Bagaimana orang-orang itu bisa membayangkan bahwa dia bisa membunuh mereka semua secara besar-besaran? Dari awal hingga akhir pertarungan antara Wang Chen dan para ahli itu, dia telah menghancurkan mereka. Orang-orang ini sama sekali tidak dapat menimbulkan ancaman terhadap Wang Chen. Dengan bantuan kekuatan garis darah Wang Chen yang kuat dan domain 10 ribu binatang, dan dengan bantuan teknik Big Bang Wang Chen, Wang Chen membutuhkan waktu kurang dari 15 menit untuk menangani orang-orang ini. Termasuk 15 menit yang dia habiskan untuk memulihkan energinya, hanya kurang dari setengah jam telah berlalu. Setengah jam terasa lama sekali. Namun, untuk perang suci seperti ini, itu hanya sekejap mata. Dalam waktu singkat, situasinya tidak akan banyak berubah. Oleh karena itu, Wang Chen tidak terburu-buru untuk kembali. Keluarga Wang telah tiba, tapi itu masih membutuhkan waktu. Ini memberi Wang Chen kesempatan untuk menyempurnakan keempat ahli tersebut menjadi boneka. Aula Petapa Sembilan Surga Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat membentuk segel di tangannya dan langsung mengaktifkan Aula Sage Sembilan Surga. Auranya kacau, waktu dan ruang terdistorsi. Setelah transformasi Wang Chen, 10 ribu domain binatang yang sangat kejam berubah dalam sekejap mata, dan sebuah istana besar dan megah mulai muncul. Kisuchi yang kuat melonjak, dan di istana besar ini, aura tirani dari sebelumnya tidak lagi bersifat tirani. Segalanya tampak damai. Melihat empat ahli reinkarnasi kesembilan yang telah dilemparkan ke istana ini, wajah mereka penuh ketakutan, Wang Chen tanpa ekspresi berkata, penindasan Kisuchi. Diiringi dengan dengusan lembut, gelombang Kisuchi langsung kehilangan ketenangannya, dan kini ada sedikit tanda tirani. Di tengah suara siulan, Kisuchi yang tak terbatas menyapu ke arah empat ahli bela diri budidaya ulang tahap ke sembilan. Ah! Bagaimana ini bisa terjadi? Ingatanku memudar. Sial, tubuh kita sedang dimurnikan, energi kita dikeluarkan, dan energi asing mulai mengembun. Bajingan, sebuah tanda yang dalam sedang ditulis di kedalaman jiwa kita. Wang Chen akan menyempurnakan kita menjadi bonekanya dan menggunakan kita untuk kepentingannya sendiri. Saat Kisuchi menyapu, gelombang jeritan yang mengerikan terdengar. Wajah keempat ahli reinkarnasi ke sembilan dipenuhi dengan kengerian dan kengerian. Ingatan mereka memudar, energi mereka menghilang, dan energi asing lahir, menggantikannya dengan tanda yang dalam. Hal ini membuat semua orang menyadari apa yang akan terjadi. Tidak, Wang Chen, kamu tidak bisa melakukan ini. Wang Chen, sialan, lepaskan kami. Wang Chen, bunuh aku jika kamu bisa. Wang Chen, gunung Sainte kami tidak akan melepaskanmu, kami tidak akan. Gelombang raungan terdengar. Melihat Wang Chen yang acu-ta'acu berdiri di kejauhan, empat ahli reinkarnasi ke sembilan meraung sekuat tenaga. Ada ketakutan, ada kemarahan, dan ada juga kebingungan yang tak ada habisnya. Saat rasa dingin melanda, awan mereka menjadi semakin lembut, ingatan mereka berangsur-angsur menghilang, dan kesadaran mereka berangsur-angsur kabur. Sebuah suara menawan muncul di kedalaman pikiran mereka, dan mulai berteriak. Itu saja, haha, kamu tidak akan mati hari ini. Gunung Sainte, jika kamu ingin menemukanku, datang saja. Malam ini, kita akan bertarung dengan Gunung Sainte. Melihat raungan orang-orang secara bertahap menjadi lebih lembut, mulut Wang Chen menyeringai. Orang-orang ini masih ingin berjuang. Mereka hanya melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri. Sejak Wang Chen menggunakan teknik Big Bang, orang-orang ini ditakdirkan untuk gagal. Sempurnakan sepenuhnya untukku. Memikirkan hal ini, Wang Chen mempercepat pembentukan jimat di tangannya. Astaga! Astaga! Di saat yang sama, terdengar suara siulan. Dalam sekejap mata, empat sosok lagi muncul di Aula Sage 9 Surga ini. Inilah empat arhat yang direncanakan Wang Chen untuk digantikan. Faktanya, salah satu arhat dimurnikan oleh seseorang yang telah dikultivasi ulang sebanyak tujuh kali. Tapi jadi apa? Seorang arhat yang telah berkultivasi tujuh kali masih terlalu lemah untuk Wang Chen saat ini. Tingkat pertumbuhan Wang Chen terlalu cepat. Begitu cepatnya hingga para arhat ini tidak bisa mengimbangi kecepatan Wang Chen. Dia hanya bisa menggantikannya. Ledakan! Saat keempat sosok emas itu menyatu ke dalam Kisuchi, seluruh Aula Sage 9 Surga bergetar dalam sekejap. Terlihat dengan mata telanjang, keempat sosok itu, di bawah bimbingan Wang Chen dan dengan bantuan Kisuchi, secara paksa bergabung ke dalam tubuh empat pembangkit tenaga listrik yang telah berkultivasi sembilan kali. Satu demi satu, mereka ditelan secara terpisah. Tidak-tidak! Ah! Ceritan yang awalnya lemah, kali ini, saat sosok-sosok ini bergabung secara paksa, mulai meronta dan mengaum dengan liar. Ini hanyalah pancaran terakhir matahari terbenam. Raungan mereka tak terhindarkan tenggelam dalam badai yang tak ada habisnya. Bas! Setelah waktu yang tidak diketahui, saat angin meredah dan jeritan benar-benar menghilang, Aula Sage 9 Surga yang awalnya penuh kekerasan tiba-tiba menjadi sunyi-senyap. Empat lampu emas turun dari langit, dan dari cahaya kemasan itu, empat sosok emas terlihat jelas mengambang. Seluruh Aula Sage 9 Surga tampaknya telah diperkuat berkali-kali dalam sekejap. Arhat! Kembali! Teriakan lembut terdengar dari kehampaan, menyebabkan Wang Chen mengangkat alisnya. Kesuksesan! Pada saat ini, sambil menyekat keringat di dahinya, Wang Chen menunjukkan senyuman gembira. Dia berhasil, dia mengganti empat arhat sekaligus, dan dengan kekuatannya sendiri, dia menyempurnakan empat arhat sekaligus. Wang Chen tahu betapa menakutkannya hal ini. Aula Sage 9 Surga mendekati kesempurnaan. Delapan belas arhat, arhat terlemah saat ini adalah arhat yang telah berkultivasi delapan kali. Di antara mereka, lebih dari sepuluh arhat digantikan oleh orang yang telah berkultivasi sembilan kali. Kekuatan macam apa yang dimiliki formasi arhat? Jika saya bertemu seseorang yang telah berkultivasi sembilan kali, dengan bantuan delapan belas arhat, saya bahkan tidak perlu menekan mereka secara paksa dengan garis keturunan saya untuk menang, bukan? Setelah diam-diam merasakan kekuatan 9 Surga Sage Hall, Wang Chen menunjukkan senyum puas. Peningkatan aula petapa 9 Surga tanpa disadari telah membuat efektivitas tempur Wang Chen semakin kuat. Jika Wang Chen saat ini berada di Nine Heaven Sage Hall, dia hampir sebanding dengan marsial artis kuat yang telah berkultivasi sembilan kali. Dengan cara ini, melihat seluruh dunia, berapa banyak orang yang bisa bersaing dengan Wang Chen. Wang Chen benar-benar memiliki satu kaki di puncak. Sekarang, waktunya kembali. Menghembuskan napas panjang, dia membubarkan para arhat, dan melihat aula Sage 9 Surga yang kosong, Wang Chen bergumampelan. Memasuki domain segudang binatang, menyapu ke segala arah dengan kekuatannya sendiri, dan kemudian memulihkan energinya, membalikkan situasi, merebut keberuntungan langit dan bumi, dan menyempurnakan arhat, Wang Chen menghabiskan lebih dari satu jam. Bagaimana dengan pertempuran di luar? Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit khawatir. Mundur. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu, disertai dengan dengusan ringan, dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen melambaikan tangannya dan mendengus. Dengan lambayan tangannya, seluruh aula Sage 9 Surga menjadi ilusi, dan sosok Wang Chen menjadi kabur. Di dunia luar, perasaan akrab itu, pada saat ini, tiba-tiba melanda Wang Chen. Seolah-olah dia telah meninggalkan dunia ini selama ribuan tahun. Sambil menghirup udara segar dalam-dalam, melihat medan perang di depannya, pupil mata Wang Chen menyusut sedikit. Perang belum berakhir. Sekarang, ini masih permulaan. Membunuh beberapa tokoh kuat tidaklah cukup untuk memenangkan perang suci. Ini hanyalah pertarungan hidup dan mati. 3.180 Ki darah memenuhi langit. Seluruh langit malam diwarnai merah. Lampu warna-warni. Ledakan terdengar terus-menerus. Bilah dan pedang terlihat di mana-mana. Gelombang angin menyapu seluruh dunia. Pada saat ini, area di luar kota Kian telah berubah menjadi neraka Shuro. Pertempuran bisa dilihat di mana-mana. Tangisan dan raungan pertempuran naik dan turun satu demi satu. Ribuan orang bertempur bersama. Kedua belah pihak telah membunuh sampai mata mereka merah. Membunuh. Hancurkan kota Kian untukku. Salah satu leluhur tua pavilion pembantaian naga meraung marah. Dalam pertempuran ini, Heaven Murder Alliance masih dirugikan. Pada saat ini, seluruh aliansi pembunuhan surga sedang ditindas. Entah berapa banyak orang yang meninggal. Seluruh kota Kian berguncang. Gunung Sainte, pavilion pembunuh naga, itu memang tanah suci berusia ribuan tahun. Ya, pada akhirnya, Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga masih lebih kuat. Meskipun mereka menderita beberapa pukulan sebelumnya dan reputasi mereka hancur, tanah suci tetaplah tanah suci. Belum lagi aliansi antara dua tanah suci. Bagaimana keluarga Wang bisa bertahan melawan aliansi kedua tanah suci ini? Sayang sekali, keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga cukup kuat. Namun, mereka masih belum bisa dibandingkan dengan fondasi tanah suci. Jika tidak ada yang salah dalam pertempuran hari ini, aliansi pembunuhan surga akan hancur. Di mana keluarga Wang? Mengapa saya hanya melihat Wang Chen dan yang lainnya? Di mana anggota keluarga Wang yang lain? Kini, Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga jelas memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Jika keluarga Wang semuanya bisa tiba, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Dari jauh, melihat pemandangan kacau di kota Kian dan melihat aliansi pembunuhan surga dan keluarga Wang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, beberapa orang yang menonton dari jauh tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Situasi saat ini benar-benar aliansi pembunuhan surga dalam bahaya. Di mana keluarga Wang? Ini adalah pertanyaan di hati setiap orang. Saya khawatir keluarga Wang tidak akan bisa sampai ke sini dengan mudah. Jika kita bisa melihatnya, apakah Gunung Sainte dan Heaven Murder Alliance tidak bisa melihatnya? Seberapa kuat ancaman keluarga Wang? Mereka pasti sudah mengambil tindakan pencegahan, bukan? Saya khawatir keluarga Wang juga dalam masalah sekarang. Namun, di tengah keraguan tersebut, beberapa orang dengan cepat memikirkan masalahnya. Keluarga Wang mungkin juga sedang dalam masalah. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk membalikkan keadaan? Era baru-baru saja dimulai. Apakah kita akan dikalahkan? Banyak orang menghela nafas pada keluarga Wang. Tidak, bukan karena dia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Saat ini, hanya ada beberapa pertempuran nyata yang tersisa. Di satu sisi adalah pertarungan antara Zhong San dan Li Xiong, di sisi lain adalah pertarungan antara Ke Lin dan para ahli dari aliansi pembunuhan surga, dan terakhir pertarungan Wang Chen. Pertarungan orang-orang ini adalah kunci untuk mendominasi medan perang. Pembangkit tenaga listrik yang absolut bahkan bisa mengubah situasi. Bahkan jika keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, selama Wang Chen, Li Xiong, dan para ahli yang bertarung dengan Ke Lin dapat menang, seluruh situasi dapat dibalik. Di tengah desahan, seseorang berkata dengan pasti, Ya, seberapa pentingkah seorang ahli, itu semua tergantung pada hasil pertempuran itu. Mendengar suara ini, banyak orang setuju. Semua orang tanpa sadar melihat kehampaan. Itu adalah medan perang sesungguhnya. Di sana, Zhong San dan Li Xiong bertarung, Ke Lin bertarung, dan Wang Chen bertarung. Terutama Wang Chen. Dalam satu tarikan napas, dia menyapu lebih dari sepuluh ahli ke dalam ruang domainnya. Di antaranya, bahkan ada empat ahli yang telah dikultifasikan kembali sebanyak sembilan kali. Bisakah Wang Chen menanganinya? Bagaimana kabarnya sekarang? Banyak orang yang penasaran dengan kejeniusan yang menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir ini, dan mau tak mau mereka mulai menunggunya. Hua! Di tengah pertarungan sengit dan diskusi orang banyak, suara robekan tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh keluar dari kehampaan. Kekuatan kehampaan menyapu ke segala arah, sehingga semua orang bisa merasakannya. Siapa yang kembali? Perubahan mendadak tersebut bahkan menarik perhatian banyak orang dalam pertempuran tersebut. Hai! Ketika mata semua orang terfokus pada sosok di kehampaan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin ketika mereka melihat siapa orang itu. Bagaimana ini mungkin? Itu dot itu sebenarnya Wang Chen. Sialan, Wang Chen, dia telah kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya Wang Chen yang kembali. Di mana yang lainnya? Mungkinkah dia telah menyapu bersih semua ahli itu? Sosok dalam kehampaan sebenarnya adalah sosok Wang Chen. Kejutan atas kembalinya Wang Chen tidak terbayangkan. Tidak ada orang lain yang kembali setelah Wang Chen. Kalau begitu, mungkinkah Wang Chen menang telak? Bagaimana ini bisa terjadi? Merasakan aura yang tak tertandingi dari tubuh Wang Chen dan melihat ekspresi acuh tak acuh Wang Chen, suasana seluruh medan perang menjadi aneh. Tidak, patriarkita jia tidak mungkin jatuh. Mustahil. Bagaimana penatua jia kita bisa terbunuh? Bagaimana ini mungkin? Yaitu empat ahli yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak sembilan kali, beberapa ahli yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak delapan kali, dan beberapa ahli yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak sembilan kali. Bagaimana Wang Chen bisa bertarung melawan semua ahli itu sendirian? Di tengah keterkejutannya, banyak orang kehilangan suara dan meraung marah. Di antara mereka adalah orang-orang dari Gunung Sainte, orang-orang dari paviliun pembantayan naga, dan orang-orang dari keluarga Teng. Terutama keluarga Teng. Setelah Teng Wu Chen terbunuh, lebih dari sepuluh ahli dari keluarga Teng mengepung Wang Chen. Di antara mereka ada beberapa tetua dan bahkan kepala keluarga Teng. Itu hampir sepertiga dari pakar keluarga Teng. Bagaimana mereka bisa dibunuh oleh Wang Chen? Bagaimana keluarga Teng bisa menerima hasil ini? Pada saat itu, semua orang berada dalam kekacauan. Hahaha, itu kepala keluarga Wang. Kepala keluarga Wang telah kembali membunuh. Kepala keluarga Wang masih di sini, dia pasti akan menyapu medan perang. Pemimpin aliansi Zong San dan yang terhormati Yan Sui menahan Li Xiong dan Ke Lin. Siapa yang bisa melawan kepala keluarga Wang? Kami tidak akan kalah. Dibandingkan dengan keterkejutan dan keputus asaan di Gunung Sainte dan paviliun pembantayan naga, saat mereka melihat Wang Chen kembali, orang-orang dari aliansi pembunuhan surga dan sekolah Sing Chen bersorak. Terutama orang-orang dari Heaven Murder Alliance. Mereka bahkan telah mengabaikan ketidakpuasan mereka terhadap Wang Chen dan keluarga Wang. Seberapa berbahayakah situasi saat ini? Kembalinya Wang Chen sangat tepat waktu. Penampilan Wang Chen seperti stimulan yang membuat semua orang heboh. Membunuh. Raungan marah terdengar berulang kali. Para ahli dari aliansi pembunuhan surga dan sekolah Sing Chen, yang telah ditindas dan berada di ambang kehancuran, melawan balik dalam sekali jalan. Saat itu, situasi kacau sebenarnya bisa dikendalikan sedikit demi sedikit. Aliansi pembunuhan surga dan sekolah Sing Chen tampaknya telah bangkit kembali dari tepi tebing dan memperoleh kesempatan untuk bernapas. Dan semua ini karena Wang Chen. Wang Chen sangat kuat. Aku tidak percaya dia benar-benar menang. Bagaimana dia melakukannya? Benarkah karena dia adalah keturunan dewa sejati? Jika saya tidak salah, kekuatan Wang Chen sangat kuat. Namun, key-nya paling tidak sebanding dengan kultifator tahap ke-9. Saya yakin kemampuan Wang Chen bahkan belum berada pada tahap ke-9. Mungkin kekuatan sejatinya bahkan belum memasuki tahap budidaya ulang ke-8. Ya, tahap ke-8. Kemampuan Wang Chen seharusnya belum sampai di sana. Namun, kemampuan bertarungnya sebanding dengan kultifator tahap ke-9. Dan ini karena teknik Wang Chen sangat kuat. Fakta bahwa dia telah membunuh Teng Wu Chen dengan kecakapan bertarungnya sudah merupakan suatu prestasi yang mengejutkan. Dan itu karena Teng Wu Chen mengaktifkan garis keturunan keluarga Teng. Bagaimana Wang Chen bisa mengalahkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik? Empat kultifator tahap ke-9. Ini adalah total empat ahli yang telah dikultifasikan kembali sebanyak sembilan kali. Di antara mereka, ada juga kultifator tahap ke-9. Bagaimana bisa Wang Chen? Pertempuran lain terjadi. Mereka yang menonton dari jauh terdiam ketika melihat kembalinya Wang Chen. Wang Chen sangat kuat. Melihat sosok itu, banyak orang memperlihatkan ekspresi kagum dan hormat. Anak ini benar-benar sesuatu. Bakat yang luar biasa, dominasi yang luar biasa. Jika dia diberi waktu 10 tahun lagi, siapakah yang bisa bersaing dengannya? Sungguh pertarungan yang intens. Apakah keluarga Wang belum datang? Adegan itu intens dan semua orang mendiskusikannya. Wang Chen mengabaikan semua ini. Melihat medan perang yang kacau, Wang Chen mengerutkan kening. Lebih dari 2 jam telah berlalu dan keluarga Wang masih belum tiba. Apakah terjadi sesuatu? Dengan Sun Yifan di sana, seharusnya tidak ada masalah. Ditambah lagi, orang yang bertanggung jawab adalah Penatua Kiyu. Saya tidak terlalu peduli tentang itu. Tapi sekarang, situasinya menjadi sangat rumit. Wang Chen menghela nafas dan melihat situasi di hadapannya. Dia tidak punya pilihan selain menarik kembali pikirannya. Membunuh. Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen melintas dan dia menyerbu ke medan perang. Ledakan. Dengan ledakan keras, Wang Chen menyerbu kerumunan pavilion pembantaian naga dan mengeluarkan kuali langit dan bumi. Bas. Auranya berfluktuasi. Saat kuali langit dan bumi dikeluarkan, dunia dipenuhi dengan lampu merah. Seluruh kuali langit dan bumi, di bawah rangsangan Wang Chen, berubah menjadi gunung besar dan ditekan dari atas. Astaga. Sungai kekacauan yang mengerikan menyapu dan berubah menjadi binatang buas yang melahap dunia. Tidak. Kecepatan Wang Chen terlalu cepat. Saat dia menyerang kerumunan, tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Kemunculan sungai yang kacau ini sangat mendadak. Seolah-olah sungai yang kacau itu dapat menyapu alam semesta dan memutarbalikkan langit dan bumi. Ah. Cerita terdengar. Karena lengah, dua prajurit yang murni yang lebih lemah tiba-tiba tersapu ke sungai Chaos. Darah berceceran dan daging beterbangan kemana-mana. Meskipun keduanya memiliki kekuatan untuk berkultivasi kembali sekali, bagaimana mereka bisa melawan sungai kekacauan Wang Chen. Dengan teriakan, keduanya berubah menjadi abu. Di depan sungai kekacauan, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dan ini baru permulaan. Ini ditakdirkan menjadi pesta pembunuhan bagi Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen seperti dewa yang menunggangi awan keberuntungan berwarna-warni, tak terkalahkan. Sungai kekacauan tak terbendung. Setelah membunuh dua orang yang telah berkultivasi kembali, sungai kekacauan yang panjangnya ribuan meter menyapu medan perang. Bang, bang, bang. Serangkaian raungan terdengar. Aura yang sangat kuat menyapu ke segala arah. Lusinan prajurit Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga tersapu ke sungai ini saat ini. Darah segar tiba-tiba mewarnai sungai menjadi merah dan jeritan yang menyayat hati terdengar, mengejutkan semua orang.